Terima kasih Dr. Agus kebijakan kementerian dalam program di dalam Direkturat Jenderal Pelayanan Jatan tadi semangat untuk menggunakan sistem informasi berbasis teknologi bisa disampaikan ada SIMRF diserahkan untuk rumah sakit-rumah sakit di Indonesia secara gratis yang terintegrasi dengan sisrute di mana ada telemedicine, telekonferen, juga konsultasi EKG dan juga SIMRS yang terintegrasi dengan sistem informasi untuk pelaporan tuberkulosis tadi. Saya juga menyapa rumah sakit yang baru masuk yaitu RSUD Kabupaten Bandung. Mohon tepuk tangan untuk rumah sakit yang terima kasih. Sekali lagi untuk Dr. Agus, terima kasih. Kita mengundang pembicara berikutnya, Dr. Kirana Pritasari, selaku Dirjen Kesehatan Masyarakat, akan menyampaikan tentang kebijakan Kemenkes dalam rangka menurunkan angka kematian Ibu bayi. Kami persilahkan Ibu Dirjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Dr. Toto, Dr. Agus, ada Dr. Hanum, Bapak dan Ibu sekalian, para pengurus Kars dan seluruh hadirin yang mengikuti webinar ini. Pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada Kars, telah memiliki fasilitas ini dan telah memberi kesempatan lebih luas lagi kepada rumah sakit dan stakeholders kesehatan untuk bisa terlibat di dalam diskusi-diskusi seperti ini. Penggunaan cara ini pasti sangat menekan biaya dan yang terpenting adalah aksesnya sangat luas. Yang mungkin kalau kita harus mengundang teman-teman dari kabupaten kota, anggarannya sangat luar biasa. Pak Agus bisa separuh dari pusat kalau harus menghadirkan di tingkat kabupaten kota. Karena kabupaten kota sesungguhnya adalah pemegang kewenangan yang tertinggi untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Pak Dirjen, saya Pak Agus satu guru, satu ilmu, jadi banyak slide yang sama. Tapi saya akan mencoba melihat dari atau menambahkan informasi-informasi yang dari sisi Dijen Kesemas mungkin sangat kami butuhkan. Saya mulai dari situasi kesehatan ibu dan bayi baru lahir. Jadi kalau kita lihat trend angka kematian ibu di Indonesia, kalau kita lihat hasilnya saat ini memang terlihat menurun. Tetapi penurunannya kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, di ASEAN maupun di Asia Tenggara, Asia Selatan di bawah, kita belum seberhasil negara-negara lain. Kalau di untung pastinya, lihat dengan hasil yang sekarang, karena data yang sekarang adalah menggunakan SUPAS 2015, 305 per 100 ribu ini. Jadi kalau kita lihat dari tahun 90, itu penurunannya luar biasa, sekitar 70 persen. Tetapi kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, sangat kita masih ketinggalan jauh. Kalau kita lihat di sini, mengukur angka kematian, itu ternyata BPS maupun Badan Litbang mengakui itu tidak mudah. Berdasarkan data survei demografi kesehatan Indonesia, dengan populasi yang 30 ribu rumah tangga, itu untuk 2012, itu hanya menemukan sekitar 89 kasus kematian ibu. Sehingga sangat sekecil. Dan yang SDKI 2017, ini kemungkinan tidak akan dikeluarkan angka kematian ibu. Karena masalah, karena tidak ada ya, tidak diukur, sorry, untuk 2017 tidak diukur. Karena pengalaman 2012 itu, risk as-das juga tidak mengukur. Karena kita belum memiliki sistem informasi untuk civil registration, baik lahiran maupun kematian, kita tidak punya, atau belum establish dengan baik. Sehingga kita tidak bisa mengukur angka kematian dari sistem itu. Nah, kalau menggunakan SDKI, itu ternyata jumlah kematiannya yang ditemukan sangat kecil. Bahkan diskusi kemarin untuk angka kematian neonatal dan kematian bayi, jumlah kematiannya lebih besar dibandingkan kematian ibu, itu kita juga khawatir angka provinsi itu tidak bisa kita keluarkan. Karena masalah jumlah kasus yang ditemukan itu, karena kematian termasuk rare cases, itu sulit. Kalau kita ingin membuat statistik angka kematian. Tapi dari analisa, kalau kita ingin mencapai SDG 2030, kita harus memiliki angka penurunan kematian per tahunnya harus cukup besar atau cukup signifikan agar kita bisa mencapai target itu. Dan upayanya tidak mungkin dengan cara-cara yang sekarang kita lakukan. karena kita melakukan saat ini baru 305. Nah, kalau kita ingin 2030 tercapai, pasti tidak mungkin menggunakan cara-cara yang sekarang kita lakukan. Kita harus menggunakan cara-cara yang lain, yang mungkin lebih ekstensif, kita lebih luas, bisa menjangkau masyarakat, kita melibatkan stakeholders yang lebih banyak lagi, agar semua masyarakat bergerak, semua faziankes bergerak, baru ini bisa menurunkan angka kematian. Nah, ini kalau dengan annual reduction rate 2,4 kita 212. Kalau annual reduction rate nya 5,5 kita 131. Kalau annual rate nya 9,5 kita 68 100 ribu. Nah, ini saat ini sedang dibahas RPCMN, kita mau jadi berapa nanti di 2024 untuk Presiden atau pemerintahan yang akan datang. Tetapi intinya, kalau tidak ada upaya-upaya yang khusus, kita tidak bisa mencapai target yang kita inginkan. Penyebab kematian tadi juga sudah disinggung, Pak Dirjen. Mulai timbul peningkatan pada penyebab kematian yang lain-lain, termasuk penyakit-penyakit komplikasi yang lain. Ini yang mungkin tidak hanya nanti keterlibatan dokter objin, penyakit dalam dan yang lain yang perlu kita libatkan. Untuk mengetahui penyebab kematian, ini sebenarnya juga tidak mudah. Dari kematian yang ditemukan, ini data rutin. Data rutin itu banyak kelemahannya, karena umumnya berdasarkan informasi dari rumah sakit yang belum mungkin belum di audit, atau informasi dari puskesmas yang ini mungkin sedikit sekali dianalisa, itu masuk hingga ke pusat. Sehingga kita membutuhkan suatu sistem juga untuk bisa menganalisa penyebab-penyebab kematian seperti ini. Audit maternal perinatal, ini sudah dikembangkan, tapi harus kita akui, belum semua kabupaten-kota bisa menjalankan audit itu dengan baik, dan ini butuh perlu kerjasama antara dinas kesehatan dengan rumah sakit, jadi peran rumah sakit ini memang sangat besar, untuk bisa mengetahui sesungguhnya penyebab kematian itu apa. Karena kita nanti bisa mencari solusi menjawab permasalahan-permasalahan dari penyebab kematian tersebut. Nah, ini untuk tren angka kematian neonatal bayi dan balita. ini data SDKI 2017, ini angka nasionalnya sudah sudah lihat, tetapi kemungkinan tidak bisa dikeluarkan di level provinsi. Padahal selalu kalau kita feedback pertemuan dengan 34 provinsi, kita ingin menyampaikan angka kematian bayi, balita, neonatal di tiap provinsi itu seperti apa. Tapi ternyata data dari SDKI itu banyak kelemahan dari sisi sampling-nya sehingga khawatir itu tidak tepat. Yang menjadi contoh pada saat pembahasan misalnya Jogja. Jogja kita tahu angka kematiannya sudah rendah, tetapi angka kematian neonatalnya sama dengan nasional. 15 perseribu kelahiran hidup. Apa yang terjadi di Jogja kalau dia angka kematiannya 15. Tapi ada data Bengkulu kalau tidak salah 10 perseribu kelahiran hidup angka kematian neonatal. Padahal kita tahu aksesnya Jogja dan Bengkulu sama-sama provinsi kecil, tapi yang satu naik becak bisa himodialisa, yang Bengkulu mungkin dia harus dengan perjalanan satu jam misalnya. Nah, ini yang angka untuk prevalensi provinsi, insiden atau angka kematian provinsi ini yang kami dengan BPS dengan Lidbang juga masih membahas di grupen penan pulau, pulau Sumatera berapa, pulau Jawa berapa, dan seterus. belum diganti Gunida slide-nya. Ini sama, ya. Kita lewat, mungkin slide belum diganti yang baru. Gunida. Nah, ini penyebab kematian neonatal, banyak kematian, penyebab kematian balita itu proporsi terbesar ada di kelompok bayi. Penyebab kematian balita sebagian besar adalah penyakit-penyakit infeksi, yang seharusnya sudah bisa kita tegah. Diari pneumonia masih menjadi masalah. Ini sangat ironi, karena penanganannya mudah. Compliance petugas di dalam penanganan salah satunya menjadi masalah. Kemudian masalah kematian neonatal, ini yang di bawah, penyakit prematuritas, BBLR, infeksi, kemudian masih menjadi bab utama kematian neonatal, yang pasti terkait dengan sebagian terkait dengan ponek. Kami mengharapkan level rujukan ini memang bisa menangani masalah-masalah neonatal. Sedauh mana sistem rujukan yang ada, yang Yankes sudah mengeluarkan permen kesnya dengan 14 rujukan nasional, 20 rujukan provinsi, kemudian 110 rujukan regional, apakah bisa menyiapkan layanan yang dibutuhkan? Jangan sampai rumah sakit regional, kemampuannya sama dengan rumah sakit kabupaten kota yang bukan rumah sakit regional. Karena tidak ada gunanya kalau dia sama kemampuannya. Apakah kemampuan di rumah sakit kabupaten kota yang non-regional, yang dia mungkin kelasnya C, apakah dia sudah ponek? Ini yang menjadi tantangan kita. Ini tren tempat persalinan juga sudah bergeser, mulai bergeser ke vasiankes, ke pelayanan vasiak pelayanan kesehatan, rumah sakit, rumah sakit, RB atau klinik, puskesmas, pustu mulai meningkat, sehingga artinya kita bisa mendorong dengan akreditasi rumah sakit, akreditasi puskesmas, kalau kualitas pelayanannya lebih baik, kita harapkan dia survival-nya lebih baik. tapi salah satu kuncinya adalah komplain terhadap standar-standar yang kita lakukan. Audit, tadi juga sudah disinggung Pak Dirjen, nah ini kami ingin mendorong melalui KARS, melalui PRC, melalui teman-teman rumah sakit vertikal, bagaimana mendorong audit material perinatal ini bisa dilaksanakan, bisa dilaksanakan secara rutin, bukan dilaksanakan hanya untuk evaluasi, karena audit bisa memberikan feedback, informasi balik, baik ke dinas kesehatan, ke rumah sakit, ataupun ke puskesmas. Nah, audit ini membutuhkan seorang fasilitator, kami dari kesmas sudah mungkin sejak Pak Nonot, sejak 10-15 tahun yang lalu, mungkin, mencoba memperbaiki sistem audit kita, tetapi kita memang membutuhkan champion, membutuhkan tokoh yang dia bisa memfasilitasi proses itu. Dan, terutama bisa dipegang oleh dokter spesialis. Kalau dokter spesialis objin, dokter spesialis anak, di tingkat kabupaten kota, punya visi seperti itu, dia pasti bisa menggerakkan. Tapi, sebenarnya, kalau dokter spesialis objin, dokter spesialis anak, menggunakan cara yang keliru, dia lebih banyak blaming, dia lebih banyak shaming, mempermalukan, apakah mempermalukan bidan, karena kan rujukan, banyak rujukan telat, sudah sampai di rumah sakit, sudah terlambat. Tapi, kalau audit itu dikelola dengan tidak baik, akhirnya menjadi kontraproduktif. Orang tidak bisa memanfaatkan itu untuk komunikasi. Nah, bagaimana bisa mendorong rumah sakit, bisa menjadi fasilitator itu. Mengapa kami mengharapkan rumah sakit? Karena, untuk klinis, kita tidak bisa mengharapkan dinas kesehatan. Dinas kesehatan, kalau kepala dinasnya dokter, kemungkinan dia S2, public health. Mungkin, ada satu, dua dokter spesialis jadi kepala dinas. Tapi, umumnya adalah public health, yang dia tidak bisa memfasilitasi untuk yang sifatnya klinis seperti itu. Jadi, kami mengharapkan audit ini bisa didorong oleh rumah sakit melalui PRC, melalui CARS untuk bisa berjalan. Kemudian, isu mengenai ketersediaan SDM. Ini yang kami angkat dokter spesialis, tapi sesungguhnya tidak hanya masalah dokter spesialis kalau untuk upaya penurunan kekematian ibu dan bayi. Ini sebagai contoh, ini data rumah sakit regional, 110 rumah sakit regional. Yang harapannya rumah sakit regional itu akan mengampu 4 sampai 5 rumah sakit kota, yang dia akan menjadikan dari rumah sakit kabupaten kota. Yang artinya, dia harus ponek mungkin plus-plus. Dia harus ponek 24 jam seminggu. Tapi, ada satu rumah sakit yang tidak punya dokter optin. Ini, rumah sakit masohi. Tapi, ada dua rumah sakit yang tidak punya dokter anak. Tapi, ada tujuh rumah sakit yang tidak punya dokter spesialis anestesi. Bagaimana bisa menjadi rumah sakit regional kalau tidak ada ini. Kemudian, ini yang ada satu atau dua dokter spesialis. Rumah sakit yang ada satu atau dua rumah sakit. Sesungguhnya, kalau kita ingin ponek 24 jam seminggu, satu, pasti tidak cukup. Dua, kemungkinan juga tidak cukup. Kita mencoba yang ini dulu. Ternyata, belum 100% rumah sakit regional yang memenuhi SDM-nya. Dan, apakah ini juga ada kaitannya dengan akreditasi? tadi Pak Dirjen juga menyinggung yang akreditasi utama sekian yang paripurna sekian di rumah sakit regional. Kalau belum 100% rumah sakit regional terpenuhi, kemungkinan dia tidak akan bisa menerima dari kabupaten-kota. Khususnya mungkin untuk neonatal yang sarananya atau keahlianya mungkin khusus. ini kami ingin mendorong mengajak membutuhkan masukan bagaimana mendorong terpenuhi SDM. Wajib kerja dokter spesialis yang dilakukan oleh Kemenkes sudah mulai memperbaiki tetapi belum mewajibkan minimum 2 misalnya. Baru kalau kosong ya kita isi. Tapi belum difasilitasi bagaimana kalau hanya 1 kita isi 2. Belum bisa karena salah satunya daerah harus memberi insentif. Nah cenderung daerah ngapain tambah lagi ngeluarin anggaran untuk insentif kalau 1 aja sudah cukup. Atau ini mohon maaf dokter yang sudah ada di situ keberatan dokter WKDS. Mungkin sudah banyak disebut tapi harus cari solusi ada untuk penempatan WKDS itu sampai terus ditarik. salah satunya ada sih senior di Tempul. Nah ini kami mengangkat untuk distribusi unit transklusi darah karena untuk Ponek salah satunya adalah ketersediaan apakah bisa menjamin ketersediaannya di regional seperti atas rumah sakit regional apakah sudah ada semua atau bagaimana caranya kita memasihkan yang regional ini kita yang pasti punya pentahapan untuk bisa memenuhi 110 rumah sakit regional ini untuk bisa memiliki unit transklusi darah. Ini saya tidak ulangi lagi Pak Dijar sudah menyinggung kemudian masalah standar pelayanan minimal bidang kesehatan. PP2 2018 sudah keluar dan ini merupakan ukuran kinerja pemerintah daerah. Kalau SPM kabupaten kinerjanya bupati wali kota kalau SPM provinsi kinerjanya gubernur. Untuk yang di adalah antenata kesalinan bayi baru lahir kemudian ini usia dasar kemudian usia 5-59 tahun yang lain sama lanjut usia yang lain dengan pendekatan penyakit dan yang terakhir setiap orang berisiko HIV AIDS juga mendapat pelayanan tadi Pak Agus sudah banyak menyinggung. Ini yang untuk standar yang KIA dari 1-4 ini tidak hanya promotif dan preventif karena bila mereka membutuhkan pelayanan berarti juga harus tersedia dan akhirnya di dalamnya akan melekat juga di kemudian pemerintah yang sakit. Ini Pak Agus sudah ada permanent case untuk kemudian inter-case yang komprehensif tentang pelayanan kemudian HIV pelayanan kesehatan anak untuk neonatal esensial dan screening hybrid kongenital ini memang masih PR besar kita belum memiliki suatu sistem newborn screening yang harus terus dikembangkan. Pak Dirjen juga sudah menyinggung masalah ini ini ada beberapa program yang dilakukan untuk memperbaiki siklus hidup kami juga harus bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan Kebudayaan bagaimana bisa menjangkau remaja karena lebih dari 70% sekitar 76% remaja itu ada di salah. jadi kalau kita bisa melakukan upaya kesehatan sekolah kita bisa menjangkau 70% musim maja total 60%. Jadi kalau kita bisa memanfaatkan UKS kita bisa menyiapkan calon-calon ibu yang umumnya yang tes sekitar 2 tahun 4 tahun dia menikah seharusnya dia siap kalau dia mendapat informasi itu di sekolah Pak juga sudah menengah hal ini ini mungkin saya dengar juga dokter Jyoti sudah kami ingin mendapat masukan atau mungkin juga harapan ke KARS karena ini sudah masuk di dalam standar apakah artinya kalau rumah sakit yang sudah terakreditasi paripurna yang paling tinggi itu pasti terpenuhi ini karena harapan kita dia 24 jam seminggu siap melayani ini atau apakah di level yang utama yang di bawahnya paripurna itu juga sudah terpenuhi kalau kita melihat yang ketersediaan SDM rasanya belum bisa 24 jam seminggu karena hanya ada satu dokter specialis ada di situ kita sudah memberi tatap paripurna untuk rumah sakit regional apa boleh kemen itu kita sudah siap dengan ponek sehingga kami bisa menghitung kalau 110 yang paripurna dan rumah hanya 7 tiang itu baru 10% dari rumah sakit regional yang artinya sisanya belum siap di rumah sakit regional dilihat kesini karena ada yang di wilayah kabupaten kota ini standar-standar yang ada untuk neonatus mungkin yang eksplisit hanya di BBL dan kami juga terus terang khawatir ini mulai dilupakan kami Pak Agus Bu Hanum mungkin apakah kita bisa menghidupkan kembali rumah sakit sayang ibu bayi untuk mempromosikan untuk pemberian asli karena ini kayaknya mulai gembanya berkurang kita harus dorong akreditasi rumah sakit saya kira memang menjadi harapan banyak orang untuk bisa memastikan kualitas layanan itu ada di rumah sakit bukan dokter tapi tidak 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 ada di tempat ada di sana di sana tapi akhirnya di rumah terus mudah-mantuk ini kami mendapat masukan dari forum ini ini saya 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 senang pakai datanya Pak Dirjen tadi jadi untuk rumah sakit regional ini 110 rumah sakit regional tadi ada data atau Pak Agus tadi yang paripurna ada 40 sekian ada enggak ya yang dari Pak Agus atau Pak Dirjen tadi yang rumah sakit regional 110 itu kalau tidak salah yang paripurna hanya 40 sekian dan yang utama saya lupa 13 belasan kalau utama dan paripurna itu kita gabung itu baru 50 sekian apakah kita yang siap dengan rumah sakit konek untuk regional itu hanya 50% bagaimana kita bisa memperbaiki itu suatu sistem agritasi ini bisa bisa menjadi sistem karena di situ ada reward and punishment bisa membuat rumah sakit itu untuk terus meningkatkan kualitas layanan baik untuk maternal maupun neonatal dan kami akan mulai diskusi dengan Yankes rumah sakit rujukan nasional yang jumlahnya 14 itu menjadi rujukan tertinggi untuk masalah maternal neonatal jadi dia harus mampu semuanya ekspertis ada konsultan semua ada di situ profesor juga ada di situ dia harus menjadi rujukan role model untuk rumah sakit di bawahnya sehingga rumah sakit rujukan nasional yang umumnya rumah sakit vertikal mungkin sutomo yang bukan rumah sakit vertikal semua standar pelayanan harus eksis di sana harus bisa dilaksanakan di rumah sakit rujukan nasional kemudian kita turun ke rumah sakit rujukan provinsi ini juga umumnya rumah sakit pendidikan jadi pasti harus yang terbaik juga ada di situ misalnya AMP bisa enggak kita belajar contoh menjalankan audit di rumah sakit rujukan provinsi karena dia harus bisa memfasilitasi itu dia harus komunikasi dengan dinas kesehatan provinsi untuk bisa melakukan itu kalau tidak bisa kabupaten mau lihat kemana di provinsinya dia mau belajar audit di mana kalau mau belajar kangguru mother care untuk BBLR di bawah 1.800 atau berapa saya lupa borina kemana mereka harus belajar saya waktu di BPSDM saya mendengar perawat kalau ingin memiliki keterampilan di Niju dia harus antre di Sarjito bisa sampai 6 bulan untuk training antre di Karyadi mungkin berapa lama jadi bagaimana kita menyiapkan SDM kalau kita tidak punya tempat-tempat pelatihan apakah kita bisa mengharapkan rumah sakit rujukan nasional rumah sakit provinsi menjadi tempat-tempat seperti itu jangan mengharapkan bubble case kalau untuk klinis hampir tidak ada kalau untuk melakukan kemampuan klinis kita mengandalkan rumah sakit dan sudah ada direktur SDM di Eselon 3 di klid yang menjadi penanggung jawab itu apakah ini bisa dikembangkan sistem itu di KARS mungkin tidak ada standarnya tapi kalau rumah sakit yang mampu melakukan itu dapat bonus tidak di dalam akreditasinya kalau rumah sakit menjalankan 10 langkah keberhasilan menyusui dari IMD dia lakukan dari konseling dia lakukan rooming in semua dia lakukan tidak ada susu formula di rumah sakit bisa dapat bonus tidak untuk akreditasinya jadi ada rewardnya karena memang tidak semuanya masuk di dalam penilaian di dalam akreditasi jadi kami mengharapkan dengan sistem merujukan yang sudah dibangun yang kes kemudian dengan standar akreditasi itu memberi arti di dalam upaya penurunan kalau utama paripurna dan utama kita anggap dia berarti siap 110 bisa kita selesaikan atau tidak baru kita turun ke sisanya yang rumah sakit kabupaten kota yang memang kita harus akui banyak tantangan di situ saya kira demikian dari saya secara umum kita membutuhkan SDM yang kompeten sartras Pak Agus juga sudah menyinggung bagaimana upaya yang dilakukan Yankes untuk pemenuhan kemudian pengelolaan di tingkat rumah sakit kita membutuhkan Direktur Rumah Sakit yang juga tidak membatasi dirinya hanya di batas gedung rumah sakit dia harus keluar dia harus ketemu dinas kesehatan dia harus ketemu perguruan tinggi karena pendidikan dan pelayanan ini sangat erat tidak ada gunanya kalau pendidikan dibuat tapi sebenarnya di pelayanan tidak dibutuhkan atau sebaliknya pelayanan tidak memberikan feedback kepada pendidikan saya kira demikian terima kasih bisa bicara di dalam forum ini yang mungkin nanti untuk isu-isu yang lain Dirjen Kesma siap bila diajak bekerjasama sehingga bisa memberikan informasi lebih luas terima kasih terima kasih terima kasih Bu Dirjen kita berikan applause yang meriah sekali lagi untuk Bu Dirjen dan mohon perkenan Bu Dirjen dan Dr. Agus untuk duduk di depan kita akan berinteraksi dengan Bapak Ibu semuanya dalam forum tanya jawab tadi pembicara yang ketiga Dr. Jati Admojo ternyata sudah menyampaikan pada waktu awal sekali jadi sebelum pembukaan untuk mengisi acara jadi kita tinggal dua orang pembicara Ibu Dirjen Kesehatan Masyarakat tadi melontarkan berbagai pertanyaan yang saya catat ada tiga pertanyaan apakah rumah sakit yang sudah paripurna pasti bisa memenuhi ponek 24 jam yang kedua apakah bisa dihidupkan kembali program rumah sakit sayang Ibu Bayi dan bagaimana meningkatkan mutu pelayanan maternal perinatal untuk rumah sakit rujukan nasional provinsi maupun rumah sakit rujukan regional dan saya kira kita akan memulai dengan diskusi dan baru masuk juga rumah sakit Sarjito ini kita berikan plus untuk rumah sakit Sarjito yang baru masuk kita akan memulai saya persilahkan Bapak Ibu yang berada di sini terlebih dahulu barangkali untuk memulai dengan diskusinya saya persilahkan satu dua ya kemudian saya juga menyapa untuk rumah sakit maupun juga teman-teman survei Mas Indra dari rumah sakit ditayangkan teman-teman dari rumah sakit untuk apakah ada pertanyaan atau masukan-masukan untuk disuski saya persilahkan dari rumah sakit ada Wahidin satu dan Hasan Sarikin juga kemudian mana lagi kan jadi ya oke tiga dulu tiga dulu ya tiga dulu baik dari survei dari situ survei mungkin dua orang satu dari sini satu mungkin dari webinar satu jadi PR2 ya belum ada dari jadi total ada tiga dari sini dan tiga dari webinar saya persilahkan yang pertama dari Papua dulu saya persilahkan menyampaikan menyebutkan berikan applause untuk Papua ini mohon disebutkan nama dan dari mana terima kasih saya Manuswarto mungkin sumbang saran ya Bu tenang lalu waktu kami di pedalaman pun itu sebenarnya dari Kemenkes ya tentang PWS pemantauan wilayah tempat jadi perpuskesmas itu setiap bulan itu tetap ada jadi kami bikin baru per tiga bulan per kabupaten kemudian enam bulan per provinsi jadi kalau dengan begitu mungkin lebih terjangkau karena puskesmas sendiri dia punya ada polindes-polindes otomatis pasti datanya lebih akurat mungkin itu satu kedua tentang angka kematian ibu kenapa tidak memberikan target hingga kami-kami yang di di dasar itu tetap berupaya untuk mencapai itu dalam untuk menurunkan itu tetapi kalau dari Kemenkes sendiri tidak ada target terus dimengambang begitu jadi susah gitu yang kedua saya persilahkan baik saya Dr. Guiana Fianti dari Rumah Sakit Pendidikan RSM dan dari FKUI jadi saya apresiasi sekali pada pemaparan Ibu Dirjen bahwa mulai difikirkan kemungkinan meningkatkan kualitas rumah sakit dengan betul-betul merealisasi apa istilah rumah sakit yang siap 24 jam dan 7 hari seminggu atau rumah sakit Ponek ini pengalaman kami di rumah pendidikan bahwa banyak kali pasien itu yang datang harus pindah dulu ke rumah rumah sakit rumah sakit dokternya tidak boleh jadi cerita bahwa kriteria rumah sakit yang paripurna itu betul-betul bisa menghadirkan dokter jaga minimal kalau untuk kematian Ibu adalah dokter Anastasi dan dokter Objin yang betul-betul bisa juga tidak ada yang kosong walaupun hari libur hari lebaran tidak ada yang kosong yang betul-betul kalau pasien datang istilah kami dia tidak tertipu karena kadang-kadang pasien datang menunggu sekian jam baru tidak dinyatakan operasi tidak bisa dijalankan karena satu dan lain hal dirujuk lagi jadi ini saya rasa penguatan yang luar biasa sehingga kita tahu kalau rumah sakit itu paripurna saya sangat setuju tidak bisa rumah sakit itu paripurna kalau tidak bisa Ponek 24-7 bahkan ada rumah sakit yang dilabel rumah sakit yang baik tapi bukan untuk kerujukan 24-7 harusnya tidak bisa menghadirkan dokter yang 24-7 dan saya sangat setuju tidak mungkin itu adalah hanya satu orang ter-SBOG atau satu semua dokter bisa sakit bisa pergi liburan sehingga kalau itu hanya satu tidak mungkin minimal mungkin dokter anak sesi dan dokter SBOG sehingga tidak ribut lagi kita dengan bahwa dokter ini sudah lebih karena menghitung berdasarkan rasio karena itu menurut saya momongan betul kalau itu berdasarkan rasio rumah sakit kita ada hampir 2.800 sehingga kita ukurkan sesi kita dan objek kita berapa kalau ini tidak bisa maka harus dilakukan langkah-langkah yang lebih detail langkah nyata barangkali ada dokter yang diajarkan untuk sementara mengisi kekurangan terutama anak sesi karena anak sesi ini betul-betul sulit sekali untuk mencapai jumlah yang cukup untuk sumber masyarakat padahal untuk anak sesi ini untuk bisa melayani mungkin dokter umum dan komisit tambahan atau cara lain jadi saya rasa ini sangat serius karena kalau lihat apa yang dibaparkan oleh dan ibu juga tidak mungkin angka kematian ibu kita kita tidak serius untuk hal ini karena banyak sekali kematian terjadi dia sakit urusan lain bahwa kematian yang sebetulnya terjadi di rumah sakit karena keterlambatan merujuk karena pasien juga tidak mengerti mungkin satu area lagi yang akan disampaikan adalah bahwa yang halnya dirujuk rumah sakit itu adalah mereka yang belum betul-betul sakit karena sekarang kalau lihat aturannya bahwa tidak semua prelamsi boleh dirujuk tidak semua anemia boleh dirujuk pada hamil ini memang tentang rumah sakit sudah benar-benar saya rasa betul kata Bu Dirjen tadi dokter rumah sakit harus melihat keluar sehingga rujukan yang datang itu menjadi lebih baik tersebut dua-duanya masukkan ini ya kalau satu rumah sakit tiga dokter berarti intervensi juga ke rumah sakit pendidikan atau kuota untuk pendidikan spesialis harus betul-betul ditangani juga terima kasih ini kita masuk ke oh masih dari sini sekarang dari surveyor saya persilahkan terima kasih moderator saya perwati dari surveyor sekaligus dari kesehatan Polri untuk yang pertama Bu Dirjen Yankes mas mohon nanti di cek kembali data rumah sakit di Indonesia rumah sakit Polri yang benarnya adalah 45 ditambah 1 di Sulawesi Barat jadi 46 mohon di cek kembali tadi itu yang pertama yang kedua ada Pak ses dirjen Yankes pengalaman saya membimbing suatu rumah sakit kemudian ada suatu terima kemudian ada rekan Pogi dengan WKDS WKDS Opskin di suatu kabupaten di Maluku Tengah ini dokternya menurut saya terima dan disiplinnya sangat sangat rendah bahkan kasus statusnya itu disimpan di bawah kasur karena kaitannya adalah gondornya belum diberikan ini menurut saya sangat memperhatinkan bukan di Pak kasur jadi kasur di Sobek statusnya masuk ke dalam ini betul-betul minat itu ganjel kulkas jadi status yang begitu banyak itu sebagian di tengah-tengah kasur satunya untuk ganjel kulkas saya bilang sama direkturnya kenapa tidak lapor polisi karena dikirim kasihan dok sebentar lagi yang bersangkutan lulus ini kalau lulus suatu saat akan seperti itu lagi itu yang kedua yang ketiga mohon izin Pak Toto ini mungkin hanya sekedar sumbang saran berkaitan dengan program ini menurunkan kematian ibu dan bayi serta meningkatkan kesehatan ibu dan bayi kita bisa tentang variable dependent ini kelihatannya terbalik apakah tidak sebaiknya pertama meningkatkan kesehatan ibu dan bayi kemudian ibu dan bayi karena berkaitan dengan sebab ini hanya masalah kalimat kemudian yang juga saran untuk kita sekali kalau tadi produk ini memang penting dan juga dari prognasnya memang bagus apakah tidak ada suatu kriteria kelulusan misalnya paripurna rumah sakit agri-paripurna standar prognas nilainya minimal 90 itu saja terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih saya kira ada empat pertanyaan dan masukan dokter porwadi adalah dokter surveyor dari TNI porli beliau banyak membimbing rumah sakit rumah sakit polisi sehingga sekarang jumlahnya sudah 46 baik kita akan menyapa dari rumah sakit yang tadi sudah saya persilahkan rumah sakit Wahidin tadi ya Wahidin saya persilahkan rumah sakit Wahidin terima kasih Terima kasih. Saya tidak bertanya tetapi akan menguas situasi dan kondisi masyarakat. Jadi seperti kita ketahui bahwa Jawa Barat itu mengampu 20% menurut Indonesia. Dan ini sebagai rumah sakit pendidikan nasional yang mengampu juga tujuh regional, kami berusaha untuk menyesuaikan dengan standar mutu dari SNAS edisi 1. Kita sudah mempunyai SKP karena memang SDM-nya cukup, kemudian pedoman, program, juga aktor dan SOP. Nah, pada kenyataannya di lapangan, karena mengampu 20% penduduk Indonesia, Jadi, pasti sarana-perasanan yang sederhana memang banyak sekali yang memerlukan rumah sakit pendidikan. Nah, ingin saya laporkan, salah satunya adalah setelah kita melakukan monitoring dan ekosensi, Ada satu hal yang spesifik, yang berbeda mungkin dengan daerah lain di rumah sakit pendidikan. Ternyata, yang terbanyak untuk angka kematian ibu itu adalah hipertensi, bukan perdarahan. Padahal hipertensi itu kan dengan ANC, sebetulnya bisa dikegah. Jadi, yang datang ke sana sedikit itu hipertensinya sudah komplikasi. Kemudian yang kedua, kalau dilihat dari rumah sakit pendidikan, ternyata rujukan terbanyak itu malah datangnya dari Bandung Raya. Sekitar rumah sakit pendidikan. Jadi, ini tantangan, bukan masalah. Kami menganggap ini tantangan, kami memang harus menggali identifikasi masalah ini penyebabnya apa. Karena ANC ternyata juga tidak begitu baik. Kemudian juga kalau kita dilihat dari rujukan, banyaknya itu dari Bandung Raya, padahal penyakitnya kan potensi dan sebagainya. Jadi, apakah dirujukan itu memang penuh selalu atau yang kami khawatirkan apakah angka-angka yang dari pegunungan itu tercover atau tidak. Jadi, barangkali ini tantangan bagi Jawa Barat karena jadi berbeda dengan rumah sakit yang lain dalam hasil evaluasinya. Kalau hal-hal yang lain, kami berusaha untuk memenuhi sebagaimana sekarang diperlukan. Dan untuk Jawa Barat, akan berhubungan sistem kami sudah berjalan dengan baik. Jadi, kami hubungan koordinasi dengan AHS, di dalam AHS dengan Fakultas Kedokteran, berjalanan kami untuk membimbing keregional juga sudah cukup baik. Tapi ternyata hasilnya masih jauh dari harapan. Itu saja yang mengungkapkan situasi di rumah sakit pendidikan dan Jawa Barat. Terima kasih. Kita sambungkan lagi tadi dengan Yudin yang belum tersambung. Rumah sakit Wahidin. Ya. Terima kasih. Apa sudah tersambung Pak Toto? Silahkan Dr. Halid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya masuk ke pertanyaan Atosara, saya hanya mau mau sampaikan bahwa ada 5 fakta terkait kematian ibu di Jawa Barat. Data dari Dinas Kesehatan Provinsi bahwa tahun 2017, bahwa setiap minggunya 2 ibu dan 16 bayi baru lahir itu meninggal di Sulawesi Selatan. Kemudian kematian ibu dapat terjadi pada saat kehamilan, persalinan, maupun pasca persalinan. Kalau kita lihat datu pada pasca persalinan itu 57 persen, sedangkan sementara 30 persen kematian terjadi pada saat melahirkan dan 13 persen kematian terjadi pada saat kehamilan. Yang ketiga ada satu hal yang menarik, yaitu terkait dengan penyebab kematian. Jadi kalau kita lihat tadi, kalau di dari bawah kehamilan yang tinggi. Kalau kami di Sulawesi Selatan itu adalah perdaraan dan hipertensi. Dan ada satu hal yang menarik di Sulawesi Selatan bahwa pernikahan dini itu 31 persen anak di bawah umur itu 15 tahun, 18 tahun menikah di Sulawesi Selatan. Ini juga salah satu faktor yang memang perlu diantisipasi. Dan kemudian, dan juga bahwa cakupan persalinan itu agak meningkat di dalam 84 persen kematian. Kalau kita melihat tadi presentase dari Pak Agus, istirjen, salah satu di situ ada terkait dengan screening, tipu tiroid. Dan memang kalau kita lihat dari standar pelayanan minimal bidang kesehatan, itu dikatakan bahwa setiap warga negara Indonesia usia 15 sampai dengan 59 tahun mendapatkan screening kesehatan sesuai dengan standar. Kita tahu bahwa screening yang ini, ini kan tidak ditanggung BPJS. Jadi oleh sebab itu memang kita mengharapkan dari kementerian bisa memfasilitasi ini. Kalau memang kita harus meoptimalkan terkait dengan itu. Kemudian untuk Ibu Kirana, tadi sudah dikatakan ada permasalahan dokter. Jadi data di sisrute, sistem rujukan integrasi kami, itu menunjukkan bahwa rumah sakit yang melakukan rujukan itu meningkat, terutama pada hari Sabtu-Minggu. Kenapa Sabtu-Minggu itu ternyata dokter ahlinya itu tidak ditempat? Ini memang satu hal yang memang perlu dilakukan suatu evaluasi. Ada solusi yang kita berikan, sehingga kasus-kasus itu jangan semua dirujuk ke rumah sakit rujukan. Dan yang terakhir ini adalah, mungkin ini sekedar usul, bahwa ini kan sekarang ini berbasis IT. Mungkin perlunya ada aplikasi di dalam rangka deteksi dini Ibu Hamil dan anak yang berisiko tinggi. Tetapi program ini memang kita harus proaktif. Supaya kita bisa mendeteksi, baik Ibu Hamil maupun anak-anak itu bisa kita lakukan dengan cepat. Saya kira ini sementara Pak Toto, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Halid, terima kasih beberapa hal yang ternyata cukup mengesankan. Tadi pernikahan dini di Sulawesi Selatan meningkat ini ya. Dan rujukan yang masuk ke Wahidin ternyata meningkat pada hari Sabtu dan Minggu. Saya kira perlu ditambah hari libur bersama yang panjang itu juga termasuk. Dan salah satu usulnya yang saya kira perlu mendapatkan tanggapan yang serius adalah tentang perlunya aplikasi untuk mendeteksi dari awal Ibu Hamil dan. Untuk tadi, untuk Ibu Hamil. Rumah sakit Wahidin adalah yang sudah disampaikan oleh Dr. Agus sebagai rumah sakit yang membangun sistem rujukan terintegrasi atau sisrata. Kita menyampaikan yang terakhir, rumah sakit Karyadi. Saya persilahkan rumah sakit Karyadi, Sumarang. Silahkan rumah sakit Karyadi. Ya, selananya agak keras sedikit. Terima kasih Pak Toto. Sebelum kami sampaikan pertanyaan, mungkin kami menyampaikan pengalaman kami sebagai rumah sakit vertikal. Kami mengumpulkan rumah sakit-rumah sakit Ponek, di wilayah Saksong dan sekitarnya dalam satu kegiatan yang namanya IC Ponek atau Improvement Collaborative Ponek. Di mana rumah sakit-rumah sakit Ponek ini nanti akan membagi wilayah binaan terhadap bus kemas-bus kemas Ponek yang ada di sekitarnya. Dan itu ternyata sangat bermanfaat untuk menurunkan kematian Ibu di Kota Semarang. Jadi, itu salah satu pengalaman kami, bagaimana kami sebagai rumah sakit vertikal melakukan fungsi pembinaan kepada rumah sakit sekitar. Nah, terkait dengan upaya penurunan kematian Ibu ini, mungkin ada satu permasalahan yang terkait dengan sisrute. Karena sekarang ini banyak keluhan dari rumah sakit Ponek ataupun bus kemas Ponek yang mau merujuk pasien ke rumah sakit kami, itu begitu memasukkan atau meng-entry data di sisrute, malahan tidak bisa begitu. Jadi, di sistem itu bayi IT memang mungkin di situ akan tergantar bahwa rumah sakit karya itu penuh, rumah sakit karya itu penuh, sehingga mereka tidak bisa mengirim pasien. Nah, ini akhirnya sistem ini tidak bisa berjalan dengan baik. Akhirnya, by phone, by phone yang bisa, karena kita punya hubungan IC Ponek tadi, akhirnya by phone antar petugas kesehatan yang bisa merujuk pasien tersebut. Jadi, mungkin itu salah satu kelemahan dari sisrute yang begitu kagunya memblok kerujukan dari bus kosmas Ponek maupun rumah sakit Ponek. Nah, ini mungkin jadi perhatian bagi kita di kesehatan yang membuat sisrute tersebut. Terima kasih. Ada beberapa hal yang kami bisa sampaikan. Memang jenderaan kesehatan memang akan membagi tugas dengan teman-teman di jenderaan pelayanan bahwa kita memang fokus dan mutu dan akses pelayanan, fasilitas pelayanan kesehatan, khususnya di rumah sakit, itu di bawah di jenderaan pelayanan kesehatan. Dan untuk jenderaan mutu dan akreditasi itu ada di bawah Bu Hanum. Ini Bu Hanum baru bergabung dengan kita di Direktorat Mutu Akreditasi Rumah Sakit. Dan satu lagi ada Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan di bawah Dr. Andi. Sebetulnya dalam rangka meningkatkan kesehatan Ibu dan anak, kami bicaranya adalah meningkatkan kesehatan Ibu dan anak. Tapi outputnya adalah menurunkan kematian Ibu dan anak. Itu rumah sakit-rumah sakit praktikal dan rumah sakit-rumah sakit daerah sudah punya acuan Pak. Bagaimana dia meningkatkan poneknya, bagaimana meningkatkan pelayanan kesehatan Ibu dan anak, dan termasuk di gawat darurat. Bahwa rumah sakit itu harus ada on-site. Harus ada on-site rumah sakit. Yaitu minimal ada Dr. Login dan Dr. Anak dan Anastasi. Makanya WKDS itu muncul lima spesialis. Obin, anak, bedah, penyakit dalam, dan Anastasi. Sekarang ditambah lagi dua ya Ibu ya, radologi sama laboratologi, patologi klinik, dan lainnya. Itu yang menjadi satu concern dari kesehatan dan kegunaan. WKDS itu sebetulnya setelah di evaluasi itu sangat bermanfaat. sangat bersifikan mendapatkan pelayanan lebih baik di masyarakat. Memang ada beberapa yang masih perilaku yang tidak baik. Tetapi kalau lihat dari hasil evaluasi satu tahun kemarin, bahwa dengan adanya WKDS itu akan lebih baik. problemnya adalah, Bu, bahwa yang melakukan WKDS itu rumah sakitnya harus daftar, harus meminta visitasi. Nah ini yang ke depan, nanti kita akan fokus kepada rumah sakit-rumah sakit rujukan yang kita nilai, akan lebih yang kematian di bulan aratnya tinggi, itu akan menjadi prioritas. Jadi lokus-lokus di rumah sakit ini memang kita kerjasama dengan PPSDM, bagaimana rumah sakit ini tersedia fasilitasnya, dan SDM yang ada sekarang. Jadi ya, ini yang perlu kita perhatikan bersama. Selanjutnya adalah tentang aplikasi. Jadi, sebetulnya RS Online itu adalah suatu aplikasi yang open source sebetulnya. Nanti bisa kita kembangkan, cuman itu baru rumah sakit. Sebetulnya kita juga punya aplikasi tentang pelayanan primer, tapi baru khusus puskesmas, yang klinik-klinik mandiri seperti klinik perorangan, klinik peratama, klinik utama, ini lagi kita bangun. Nah, kalau itu satu sistem ini bisa menyebabkan permasalahan-permasalahan dalam pelayanan kesehatan, termasuk ibu dan anak, ini akan bisa, Bu Dijian, nanti kita akan berintegrasi dengan Pusdatin dan lain-lain. Untuk sisrute, sebetulnya sisrute itu harus juga diampu oleh Dinas Kesehatan. Karena Dinas Kesehatan menjadi bagian pengawal atau pengontrol dari sana. Jadi, teman-teman di rumah sakit ini juga dibatasi dari kerusakit atau fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi sisrute itu tidak dibatasi hanya untuk rumah sakit. Jadi sisrute itu dibatasi oleh seluruh fasilitas pelayanan kesehatan. Baik itu puskesmas dan klinik-kliniknya. Memang-memang mungkin di Karyadi masih ada masalah terhadap pertalaksaannya. Mohon izin nanti Pak Halid, secepatnya ke Semarang, Pak, untuk hal itu evaluasi apa permasalahan di Semarang. Supaya sisrute di Jawa Tengah ini akan lebih berjalan dengan baik. Kehimbauan kepada sakit tepikal menjadi pengampu sisrute, Pak. Menjadi pengampu sisrute di sana sehingga misalnya Bundina di Hasan Sadikin harus membangun sisrutenya di Jawa Barat. Supaya nanti pelayanan kesehatan ibu dan anak lebih jelas di sana. Nah, di samping peningkatan atau peningkatan servisi health systemnya dan lain-lain. Itu menjadi bagian concern kita kemungkinan kesehatan untuk meningkatkan kemampuan-kemampuan. Memang kami sedang melakukan terobosan-terobosan dengan digitalisasi. tahun 2021 semua masyarakat yang kesehatan minimal sudah terfasilitasi sistem informasinya atau sistem informasi rumah sakit atau pasien kes lainnya dalam berbentuk IT. Terima kasih, Pak. Silahkan Ibu Dirjen. Jadi, beberapa orang penanya dan terima kasih. yang pertama mengenai laporan rutin. Seperti yang jadi, hingga saat ini kita mengumulkan laporan rutin sampai tingkat pusat dari pusat mas kabupaten-kabupaten provinsi ke pusat. Tetapi, kita harus mengakui bahwa laporan rutin itu banyak kelemahannya. apalagi kalau kita mengandalkan laporan kematian dari laporan rutin. Karena, kalau laporan kematian dari pusat mas, misalnya dia meninggal di rumah, itu karena AMP belum berjalan dengan baik, analisa dari penyebab kematian tidak dilakukan dengan baik. Jadi, yang menentukan kematian, penyebab kematian di pusat mas. Ya, kalau kepala pusat masnya sudah mengerti AMP, paham dengan instrumennya, mungkin dia bisa memahami itu. Atau, di dinas kesehatan, dikumpulkan, di audit, bisa diverifikasi penyebab kematiannya sebenarnya apa. Tapi, kalau AMP tidak berjalan, ya, yang dari pusat mas langsung sampai ke pusat. Jadi, kita tidak tahu persis sebenarnya penyebab kematian. Sehingga yang tadi dari data penyebab kematian itu digunakan data dari, nanti Bu Nida mungkin menambahkan kalau saya salah, dari enam provinsi ada sekian kabupaten yang merupakan daerah proyek waktu itu, emas, yang dibantu USAID. Karena mereka mengumpulkan rutin, itu dianalisa. Sehingga menjadi gambaran. Karena untuk mencari penyebab kematian secara nasional, lead bank juga tidak. bisa melakukan. Karena membutuhkan sampling yang representatif. Mengapa target angka kematian tidak bisa diberikan per provinsi? Kembali ke masalah statistik. Karena kita tidak punya angka kematian ibu per provinsi. Mengapa kita tidak punya? Karena kita mengandalkan angka kematiannya, menghitung angka kematiannya dari survei. kalau kita sudah punya sistem civil registration, kita bisa tahu persisnya angka kematian itu di situ. Karena semua kelahiran dan semua kematian dicatat. Kita punya target di level pusat yang harus menurunkan kematian sekian. Tetapi kembali lagi, statistik itu tidak sederhana. Target angka kematian ibu untuk 2019 itu 306 per 100 ribu. Betul ya, Bunida ya? Tetapi analisa survei antar analisa dari sensus antar penduduk survei antar sensus. Jadi, kalau survei itu 10 tahun sekali antar sensus setiap 5 tahun itu dilakukan analisa proyeksi. Itu kita sudah 305 per 100 ribu di tahun 2015. jadi kita sudah tercapai kalau terperisi MN. Tapi, karena lain dengan Malaysia, Thailand, kalau Singapura ya jauh sekali ya, kita masih ketinggalan jauh. Jadi, memang untuk menetapkan angka kematian ini tidak mudah. Kita mengharapkannya memang Kemendagri dari Dukcapil bisa punya sistem civil registration yang bisa menetapkan angka itu sehingga valid. tapi sambil itu diperbaiki terus berjalan kita mengumpulkan data-data kematian tadi jumlah kematian kita lihat penduduk provinsi yang penduduknya besar jumlah kematiannya tinggi tapi tidak berarti angka kematiannya jateng lebih tinggi daripada Papua karena kita tidak tahu Papua persisnya karena melahirkan di rumah terhadap yang kita miliki sehingga penting sekali audit itu dilakukan di tingkat kabupaten kota untuk selalu memberikan feedback pelayanan dinas kesehatan pelayanan ada puskesmas ada rumah sakit sehingga selalu ada evaluasi untuk perbaikan terima kasih untuk Bu Ovi mudah-mudahan ini bisa kita dorong tadi Dr. Agus menyampaikan WKDS itu basisnya adalah permintaan kalau rumah sakit tidak mengajukan permintaan Kemenkes tidak bisa membantu tapi kalau kita menunggu permintaan kapan sadarnya mereka jadi kami ingin mendorong Yankes meng-endorse kalau rumah sakit tidak memenuhi syarat Permenkes 5-6 dorong dia untuk mengajukan kalau rumah sakit tidak sesuai dengan akreditasinya dorong dia untuk mengajukan karena gunanya disediakan anggaran di PPSDM ya memang untuk memenuhi itu tapi kalau menunggu Direktur Rumah Sakit menunggu mohon maaf nih Komite Medik atau dokter spesialis yang senior untuk sama-sama sepakat mengajukan itu memang lama jadi harus ada endorsement gitu Kogi dan Kolegium sangat besar dukungannya endorsementnya sangat besar bahkan berani kalau Kemenkes tidak berani ini ada dokter lulusan baru yang baru menikah istrinya dokter anak ini suaminya dokter objin minta bisa tidak kita jadi satu tapi tidak jauh-jauh ada yang anaknya punya masalah kesehatan atau orang tuanya ini selalu mengajukan untuk apa pengecualian supaya dia tidak ditempatkan di daerah-daerah yang sulit Kemenkes kadang-kadang lunak tapi Pogi dan Kolegium atau organisasi profesi yang lain dan Kolegiumnya cukup ketat jadi kalau memang tidak diperlukan dia harus minta pengecualian dia tetap harus disana nah ini juga kita bagaimana kita mendorong rumah sakit saya khawatir misalnya ada yang terakreditasi paripurna ternyata tidak bisa 24 jam seminggu jadi reward punishment dimana karena dia tidak 24 jam seminggu tapi bisa terakreditasi paripurna nah ini yang bisa tidak ini dijaga konsisten kalau paripurna artinya dia 24 jam seminggu karena peran akreditasi saya kira sangat besar di pendidikan dulu saya di PPSDM saya juga sangat mendukung akreditasi di perguruan tinggi karena akan memperbaiki itu secara sistem jadi tidak mengandalkan leadership saja tapi sistem yang akan membuat dia harus memenuhi itu kemudian tadi Pak Agus mengenai sisrute terima kasih jadi mungkin kita perlu bahas Pak Agus bagaimana 514 kabupaten dia juga terlibat aktif masuk di dalam sisrute itu karena bisa menjembatani yang rujukan dari Puskesmas karena Puskesmas rujukan ke rumah sakit kalau dinas kesehatannya paham dan bisa mengampu pasti juga akan lebih baik sehingga yang rujukan terencana tidak dia dipingpong harus shopping dulu ke rumah sakit yang lain ini bisa dihindari proyek emas sebenarnya ada ada contoh contoh kasus seperti itu bahkan ada sistem informasi bagaimana dari rumah sakit juga membackup peningkatan kapasitas bidannya dia butuh informasi apa dia informasikan ke Puskesmas dan dinas nah tetapi ini sangat terbatas jumlah kabupatennya kalau sisrute ini sudah seribu sekian rumah sakit kita kita arahnya akan ke semua rumah sakit dan nanti semua kabupaten masuk ke situ ini bisa menjadi suatu sistem informasi yang menghubungkan antara pelayanan dasar dan di rumah sakit untuk data rumah sakit polri saya mohon maaf kalau salah nanti kami perbaiki kemudian masalah-masalah pada WKDS kami mendapat laporan ada masalah-masalah pada dokter yang menjalankan WKDS tapi jumlahnya sangat kecil ke manfaatnya jauh lebih besar kami menyadari betul bahkan kadang-kadang hanya sepele hanya sepele misalnya kurang komunikasi personal yang baik antara dokter WKDS dengan kepala bagian keuangan masalah insentif ini bisa heboh sampai ke pusat padahal itu itu sepele tapi memang kenyataan terjadi dan salah satu yang yang kalau dari introspeksi kami ya dari evaluasi kami salah satunya memang manajemen di rumah sakit juga tidak terbuka memberi informasi yang cukup kepada WKDS masalah insentif misalnya masalah menghitung dasa medik kemudian masalah kewajiban jaga hak libur karena di surat pengantar dari Kemenkes dari PPSDM mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti dokter spesialis di sana jadi kalau dia dokter spesialis senior dapat hak libur dia juga dapat hak libur kalau dia harus jaga dia juga harus jaga jadi tidak tidak ada bedanya bahwa mungkin insentif karena masa kerja yang berbeda lebih senior dia lebih besar pasti dokter WKDS juga paham mengenai itu tapi itu salah satu yang menjadi masalah komunikasi begitu datang dia tidak dapat penjelasan yang cukup tapi dia langsung bekerja itu yang menyebabkan mungkin kasus-kasus yang seperti itu muncul tapi laporan-laporan misalnya di Maluku WKDS dalam satu tim dokter Objin dan dokter anestesi memulai operasi seksio pertama yang sejak Merdeka belum pernah dilakukan di rumah sakit itu itu kan luar biasa dari sisi menyediakan akses itu luar biasa hanya dengan menempatkan dua orang dokter spesialis memang tidak langsung jadi mereka setelah beberapa bulan baru bisa memulai operasi bisa dibayangkan bagaimana frustrasinya sebenarnya seorang dokter spesialis yang dia ditempatkan tidak bisa langsung bekerja optimal tapi mereka sabar dengan baik mereka menyiapkan komunikasi dengan manajemen setelah beberapa bulan akhirnya siap mereka berani dekler rumah sakit berani melakukan seksio itu hal yang luar biasa positif dari WKDS kita kita mengakui masih banyak kekurangan harus diperbaiki tapi saya kira ini terobosan untuk memastikan ketersediaan SDM ini dengan cara ini kita cukup lama tidak punya sistem yang memastikan kita bisa menempatkan dokter spesialis di daerah cara ini menjadi salah satu terobosannya untuk yang lain masukan-masukan dan saya senang dokter Khalid tadi menyinggung masalah screening hipoteroid genital rasanya Indonesia jangan sampai menunggu 10 tahun lagi menerapkan screening newborn karena di ASEAN saja sudah dilakukan masa kita tidak bisa melakukan screening newborn bahwa itu bisa berjalan kalau ada sistem dan tidak mungkin setiap rumah sakit memeriksa sendiri kalau memeriksa sendiri pasti akan jadi mahal dan tidak akan menjadi sistem nasional tetapi salah satu kuncinya memang masuk jaminan dan memang cukup berat sekarang belum masuk jaminan untuk screening newborn tapi kalau kita ingin sistem itu jalan dan bisa memberi manfaat jangka panjang memang harus masuk ke dalam sistem jaminan ini diskusi masih harus dilakukan mengenai deteksi dini risiko tinggi ibu dan bayi tadi dokter Halid juga mengusulkan secara manual sudah sudah ada instrumen-instrumen kita menggunakan buku kesehatan ibu dan anak sudah 5 juta buku setiap tahun dicetak oleh Kemenkes untuk mulai dari ibu hamil sampai ke balita mungkin di level FK sudah digunakan kami menghimbau rumah sakit juga menggunakan kalau menerima rujukan mohon juga diisi karena mengisi di dalam buku KIA ini juga akan memberi feedback kepada puskesmas atau kepada bidan tapi kalau dibawa ke rumah sakit kemudian dokternya juga tidak mau mengisi ini juga semangatnya jadi kendor di layanan primer kalau tidak digunakan di rumah sakit jadi ini juga perlu digunakan sudah mulai diskusi bisa tidak buku KIA juga digital tapi dimiliki sendiri dulu sebelum datanya terkoneksi karena kalau semua data individual itu juga terkoneksi saya tidak bisa bayangkan besarnya server yang dibutuhkan ini mungkin dimulai nanti di kota misalnya yang buku KIA digital mungkin nanti bertahap baru seperti itu kita juga belajar dari negara-negara yang lain tapi dengan sisrute kalau bisa terkoneksi dinas puskesmas dinas dan rumah sakit saya kira itu akan memperbaiki saya kira itu saja untuk RSHS terima kasih kalau karena sudah di apa mengembangkan sistemnya bisa rumah sakit dasar sandikin sebagai rujukan kami mengharapkan semua provinsi rumah sakit rujukan provinsinya ini juga menjadi menjadi motor menjadi penggerak menjadi fasilitator untuk bisa sistem rujukan itu memang berjalan tapi kalau sendiri-sendiri mohon maaf memang kapasitas dinas kesehatan kabupaten kota kita harus mengakui sangat sangat lebar kemampuannya jadi kalau rumah sakit vertikal dan rumah sakit rujukan nasional dan provinsi itu bisa yang ikut mengambil inisiatif saya kira ini bisa lebih baik lagi terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati saya kira semua pertanyaan-pertanyaan telah terjawab baik oleh Bapak Zas Dirjen maupun Ibu Dirjen Kesehatan Masyarakat ada satu tantangan yang masih disisakan oleh Ibu Dirjen kepada kita semuanya yaitu bagaimana akreditasi paripurna itu layanan rumah sakit untuk layanan ponek 24 jam seminggu saya kira tantangan ini harus kita jawab secara bersama-sama karena paling tidak bagaimana kita mesti memulai agar seluruh rumah sakit di Indonesia itu dapat memberikan layanan ponek 24 jam seminggu jadi mulainya dari situ nanti kalau sudah dalam prosentase yang besar saya kira akan sangat mudah untuk masuk ke tadi akreditasi paripurna kenapa karena di dalam layanan ponek 24 jam seminggu itu terlibat semua aspek termasuk juga aspek pendidikan karena kita menyadari sekarang juga ini kuota untuk pendidikan spesialis masih belum mengalami akselerasi yang memadai sesuai dengan kebutuhan spesialis yang dibutuhkan di Indonesia termasuk sarana-prasarana rumah sakit khususnya di daerah 3T tertinggal terluar dan terbelakang di samping itu juga klasifikasi rumah sakit yang masih perlu diselesaikan serta tadi sistem kemudian asas portabilisasi masih bisa belum bisa terpenuhi saya kira kita berikan aplaus yang sangat meriah kedua pembicara dan Bapak Ibu waktunya untuk isoma waktu untuk isoma adalah jam 12 sampai jam 13 nanti dan untuk makan siang telah disediakan di samping serta sholat disediakan masjid di lantai 2 dan musola di lantai 5 terima kasih mohon kepada peserta webinar nanti kita bergabung lagi pada jam 13 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada dokter sutoto kita berikan tepuk tangan sekali lagi kepada dokter sutoto dan juga kedua narasumber yang telah memberikan materi terima kasih dan untuk perunan regulasi ini juga teman-teman juga harus ngerti jangan sampai hanya berpraktek dia nggak tahu apa yang harus dia ketahui juga pembinaan kasus pencegahan dalam kasus pencegahan kita juga ada di sini disampaikan adanya eliminasi tentang penyakit infeksi antibiotik yang rasional itu merupakan satu program-program yang ke depan dan tidak lupa lagi kita tahu saat ini dengan era saat ini memang tutupan user untuk SPOG mendapatkan banyak pasien malah pasien makin banyak D yang disayang oleh rumah sakit kalau pasiennya dikit kalau perlu nggak suruh praktek lagi diputus kontraknya itu sudah terjadi pada teman-teman kami dan pasien center care ini juga fokus dari kami sebagai tuntun masyarakat regulasi nasional ini juga harus ditambah lagi di era mea ini masyarakat emang asian kita juga harus menciptakan mutu lulusan bertahap nasional ini tidak bisa ditegah kita pun harus meningkatkan kualitas kita dan jangan lupa JKN sebagai perubahan paradigma untuk pelayanan kesehatan dan kita juga sadar bahwa kita harus melakukan public private partnership bekerjasama dengan pilihan yang lain dan kita juga ikut praktisasi menyusun kebijakan pemerintah baik dalam permain KES maupun dalam PNPK atau hal-hal yang lain yang dan turut berperan dalam menurut akamat dan ibu malah tadi kalau dari Irian yang punya target target kami malah fisik kamu zero maternal mortality siapa sih yang mau ada seorang hamil yang harusnya menghasilkan meng lahirkan generasi baru malah harus meninggal pasti gak ada yang mau kedudukan SVG dan ya lupa bahwa sebagai seorang ilmawan kita juga harus research and development oleh kali itu di era disruptive innovation ini era yang kita tidak bisa hindari adanya perubahan-perubahan inovasi berjalan baru sekarang kita sudah tahu orang nulis resep sudah paperless ya nih salah satu webinar ini adalah satu-satu inovasi yang memang sudah ada dan untuk mengatasi hamba-hambatan sebenarnya pertampilan ini harus sikapi dengan hal yang positif sehingga Pogi juga harus berperan dan kalau ngomong angka kematian ibu maka ini mohon maaf tabel-tabel ini saya jadikan satu aja terus terang berbosen pasti orang melihatnya karena kalau dilihat angka kematian ibunya adanya di Pulau Jawa yang objinnya paling banyak rumah sakitnya paling banyak bidannya paling banyak mati juga kalau lihat dari tolong persalin sampai 90% udah tolong menakes mati juga kalau lihat tempat meninggal rumah sakit dan swasta ini kalau di jumlah sudah 70% mati juga kalau lihat dari penyebab sejak saya koas ya ini penyebabnya pendarahan reklamsi hipertensi dan obatnya ini juga utrotonica masa seuterus obatnya yang nifidipin MGSO4 mati juga jadi ada sesuatu yang harus kita benahi bersama ya benahi dari mana kembali lagi sebenarnya omosaya yang kita belum punya itu perilakunya jiwanya kalau kita ngomong Indonesia raya kita bangunlah jiwanya bangunlah raganya jiwanya dulu bener niat sebetulnya kita mau menurunkan kematian ibu ini ini yang kita mau benahin sehingga Pogi melakukan beberapa langkah yang pasti kita secara internal kita benahin dulu saya mengadakan roadshow ke daerah-daerah untuk tadi menimbulkan ownership ownership juga punya dewan pembina pada Pogi ini juga untuk supaya tidak jadi keberan bakaran untuk preventive promotive dan menciptakan leadership pada teman-teman kita sekalian distribusi ini salah satu upaya kita untuk ada orang di situ dulu kita pakai MKS suka ekeran kalau ketemu menteri pasti ngomongnya mana kok dokter OBJ tidak mau ada di daerah dan kita juga selalu bilang bu ada teman saya kesana tapi sudah setahun tidak bisa operasi jadi saat ini dengan adanya kolaborasi KMKS profesi Alhamdulillah WKDS ini sudah muncul dan memang tidak usah khawatir kayaknya sudah mulai kelebihan nih dari tempat dengan permintaan jadi tidak untuk pemungkinan tadi yang disampaikan oleh bu Kirana bahwa jumlahnya itu tiap rumah sakit berapa mungkin bisa terpenuh sekarang memang sistemnya permintaan dari direktur tapi saat ini tidak butuh pemungkinan nanti ya dengan regulasi yang ada di KMKS itu dijalani saya punya juga namanya Inalim Indonesia Eastern Labor Indonesia Management ini suatu pelatihan jadi kami setiap 5 tahun dokter-dokter ini dilakukan refreshing dilakukan pelatihan dilakukan penyegaran pertama yaitu untuk menyamakan standar yang disamain bukan standar orangnya tapi pelayanannya jadi tidak ada lagi dokter objek ini tidak pakai MGS 4 misalnya gitu untuk NGPB harus jelas mau nolong bayi dia harus ngapain standar updating juga dia harus tahu keilmuan-keilmuan sekarang ada pengguna antibiotik ada HIV ada malaria ada hepatitis segala macam dia harus tahu jadi selain pelayanan dan juga kemintaan organisasi ya ini salah satu kita menang dan kita diundang ke sini dan ini terus selang salah satu pengen bahwa beliau serang teman-teman saya obsos ada 200 dimana 60-an dari Malang ini sudah terlatih menjadi supplier nah tujuannya ini kami sangat mendukung sangat apresiasi karena juga meningkatkan peran obsin di rumah sakit pasti jadi supaya obsin-obsin itu kalau selama ini yang datang dari CAR sekarang kan belum tentu ya kalau sekarang teman-teman obsin mungkin bisa melakukan pendekatan-pendekatan juga kami juga akan mendorong menggunakan indikator mutu dari obsin ini sendiri sehingga akan muncul dan kualitas SBOG sesuai yang kita harapkan sehingga inilah salah satu ciri profesional competent accountable arus istri kejahatan Indonesia dengan tugas-tugasnya benar-benar ribu tugas seperti ini medical expert komunikator kelebaratan manager apokater sekular dan profesional yang kedua menolong AKI nah kembali lagi kita sudah ngerjain semua kok tapi gak gak turun juga sehingga kami sekarang mendorong untuk ada suatu komite menolong AKI yang dimulai dengan dialog sehingga menurunkan kebijakan saya menurunkan mencapai sehingga jadi do it the right thing time kita usulkan sampai ini menjadi perpes terus terang kalau ngomong AKI ini kita semua ini udah ini ada IB udah bekerja CARS udah mengiatin rumah SAPRSI udah bekerja kita sudah sama-sama bekerja tapi kita belum bekerja sama sehingga ayo disini dan insya Allah kami juga Mbak Depogi membuat ini lomba penurunan bukan soal kematian yang dilombakan tapi kita ingin mencari role model karena ini penting dan penghargaan ini mungkin ada sekian daerah yang bisa menurunkan ini semua menjadi untuk meningkatkan effort lah pada dan ini akan dihubungkan tadi dengan peranan Pak Bupati dan KN nah ini juga tidak kalah pentingnya ini saya masukkan ke dalam penurunan angka angin karena terus terang ideal sekali sebetulnya negara ini ada masyarakat yang butuh pertolongan ada Kementerian Kesehatan yang buat regulasi ada dokter rumah sakit yang ngasih pelayanan ada BBJS yang membayarin kok ideal banget kok negara sampai tapi apa yang terjadi memang banyak harus kita menahin ada Kementerian Kewangan yang harus bisa membayarin dokternya juga kita rumah sakit harus merubah pola dari Luffy menjadi prospective payment quality improvement harus kita jalanin industrial hospital tidak ini yang mendorong kadang-kadang mohon maaf rumah sakit kalau dikirim daripada patuh spontan cuma 800 mendingan seksium 4,8 atau sekarang banyak rumah sakit mencari volume bukan quality tapi volume mendapatkan hasil masyarakat juga gitu berubah perilaku kalau dia perlu sakit perlu dibayar begitu jauh BBJS kemarin sudah ada tentang peraturan pergian yang membuat heboh semuanya dan kabar terakhir hari ini antara rapat koordinasi dengan Bapak Presiden Kabinet mudah-mudahan bisa menyelesaikan hal ini karena kita kan semua untuk masyarakat bukan untuk diri kita hal lain yang saya akan disini untuk JKN ini Pogi melakukan audit seksio karena dianggap audit seksio tinggi saya waktu ditanya kenapa seksio tinggi sebetulnya seksio tinggi ini suatu hal yang wajar artinya gini namanya sekarang kan di JKN partus di semua PPK 1 sehingga yang di otomatis adalah yang bermasalah sehingga ya wajar juga kalau di seksio yang karena partus spontan banyak di PPK 1 PPK 2 pasti seksio semua otomatis tinggi tapi kita sadarin kemarin waktu BBJS mengeluarkan data itu kita sadarin memang datanya agak beberapa rumah sakit keterlaluan juga ada rumah sakit seksio 90% 80% gitu ya oke lah kita audit silahkan untuk kita mau memperbaiki diri kita sendiri walaupun data yang disampaikan oleh JKN itu tidak pas karena dia menyampaikan berdasarkan rumah sakit kalau mau fair datanya harus per wilayah karena rumah sakit masih tinggi karena kan seksio ada perbandingan dengan persalinan di wilayah bukan rumah sakit ini yang sering mencual dari klasifikasi ini semua juga untuk membeli klaim menaikin dan kami sekarang juga membuat time driven activity based cost ini berdasarkan internet final pathway ini salah satu upaya-upaya poggi untuk menaikkan cost karena mohon maaf Dr. Hany itu sudah terjadi saat ini bahwa rumah sakit rumah sakit di cari aman begitu dia terima pasien preklamsi yang bermasalah yang menghasilkan biaya besar dirujuk jadi akhirnya bagus di cari wah angka kematian nol wah ini padahal yang jelit-jelit sudah dirujuk yang jelit yang sebelah-sebelahnya itu sudah terjadi seperti itu ya dan itu kualiti dan pasien safety dan hal lain yang mau disampaikan KB kita tahu semua sebetulnya disini orang hamil gratis semua hamil kalau menurut kematian ya pertama KB-nya harus benerin ya jadi harus duduk bersama dan kita berharap KB ini menjadi keberadaan suatu daerah untuk sihatan masyarakat melunuh Aki karena KB ini sangat penting dan saat ini kita banyak susah jalanin KB Pasca Salin belum ada di yang ada KB Interval dulu orang kalau lahir bayi anak bayi kelima bayi kesepuluh besoknya ditawarin untuk steril sekarang udah gak bisa lagi karena akan jadi dua klaim pasti tidak dibayar oleh PJS jadi maunya apa spontan atau mau bayarin susah seksio dengan steril itu gak masalah gak diklaim karena cuma beda benang oke lah tapi kalau lahir anak lima besoknya dia mau steril gak bisa dibulangan dulu kalau dibulangan pasti gak balik begitu juga KB Pasca Salin itu juga belum jadi tapi ini salah satu tugas saya tugas Pogi untuk melakukan operasi hal lain ini sebagai dasarnya bahwa di ilmiah kami punya PNPK nah kembali lagi PNPK berdasarkan permainan krisis 1382 harus sudah Menteri nah ini mohon maaf ini salah satu hambatan di MKS nih bahwa terus saja ini diperpanjang peranjang tiap 5 tahun tapi gak ada manambah saya suka ditawarin emang ayo dok mana lagi tapi insya Allah ini PR bersamalah karena ini kalau ada apa-apa ini ditanyaan semua orang ada panduan ya gak mana Pogi panduan tapi panduan itu baru berlaku dan sah itu kalau ada tantangan Bu Menteri nah ini mungkin jadi hambatan kami juga dan kami juga mencoba mencari suatu evidence base dengan mengkombinasi penelitian yang kami sampaikan kami dapatkan dari PIT dan segala macam dan kita juga sudah punya Pogja infeksi yang turut melakukan rasionalasi pengguna antibiotik dan eliminasi hepatitis sipilis dan HIV ini semua insya Allah jadi kalau dokter-dokter saya lihat di buku itu sudah ada soal pengguna antibiotik kita di Pogi juga sudah menyiapkan teman-teman jadi jangan khawatir dok kalau dokter datang untuk menilai antibiotik tentang rasionalisme itu pun sudah di Pogi sudah ikut bertanggung jawab melakukan hal itu sehingga terakhir yang saya sampaikan disini pertama memang terus soal politik ini ingat gak sih sebuah kita ini ayo duduk bersama baik dari pemerintah baik dari bupati kepala dinas dokter objinnya diatur rumah sakit semua yang kedua SDM memang harus kita benah komitmen dan kualitas tadi mungkin beberapa orang sudah menyampaikan banyak terlambatnya terlambat mengirim terlambat dokternya ada terlambatnya semua ya sebenarnya memang harus komitmen niat gak sebetulnya kita semua untuk menurunkan kematian ibu dan kualitas KB tadi kalau mau kalau mau benar ya KB harus kita tekan kan supaya kematian gak tinggi penguatan Ponek ini sangat penting ya jadi dalam hal SDM nya dan Ponek mohon maaf sekarang saya suka sekali karena SKMK sudah sepakat bahwa Ponek itu bukan berdasarkan sertifikatnya tapi rumah sakit yang mam emergency of bukan sertifikatnya dulu kan gitu karena sertifikatnya wah tiap ada mau akreditasi berbonong-bonong lah melakukan pelatihan maaf yang biayanya cukup murah gitu nah sekarang seperti ini nah Ponek penting trik keberadaan semua ya tim tadi tim yang udah diajarin dokter Ovi dokter Rina bahwa tim anaknya tim objinnya tim perawatnya semua harus siap ada program emas kita ini selalu banyak dibantu ada WHO tapi selama ini banyak program yang datang ke Indonesia ternyata program itu bukan programnya pemerintah jadi sustainable nya gak ada begitu selesai yang proyek lah selesai hilang padahal itu bagus semua kita menyebut Ponek Ponek WH apa ada emas segala macam dan fasilitas itu gak ya tetap harus kita utamakan juga IGD bank darah ini juga mungkin jadi masalah buat kita semua dan yang terakhir disiplin kita harus mulai kita harus tegakkan ya kalau memang ada teman saya yang ada kekurangan ayo dibina kalau ada rumah sakit yang memang bekerja tidak sesuai dengan kondisi jangan dikasih paripurna itu juga mohon maaf kita harus terbuka dan ini sudah terjadi di WKDS kemarin aja ada rumah sakit yang minta dokter begitu kita visitasi perhatiannya semua alatnya komplit gak ada nyewa dari tempat lain itu sudah terjadi ini ya masalah moral hasrat kalau enggak ya tadi yang dokter sampaikan ada status taruh diganjel kulkas nah itu padahal di lupa beli kulkasnya karena status itu kan sebetulnya jadi hal ini mungkin ini yang saya sampaikan pada para sengal teman-teman sekalian di KARS mudah-mudahan ini bisa menginspirasikan bahwa angka kematian ibu ini adalah tanggung jawab kita bersama ayo kita terangi dan insya Allah kami objinsos kami dengan objinsos dokter nonot dokter wayan mempunyai pasukan yang siap ikut jadi supplier yang terus menampingi untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi di Indonesia terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tepuk tangan untuk ketua pbfogi alhamdulillah ketua pbidai dokter dokter aman bakti pulungan sudah hadir supaya kak kami persilahkan langsung ke depan slide-nya sudah ya 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 bintang iklan ya mungkin semua sudah pernah lihat di TV ya dokter aman paling terkenal diantara kita semua terima kasih terima kasih Terima kasih. 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 Untuk Burden ini Jadi gak bisa tidak kita Datanya itu sekitar ada 9 ribu Sebetulnya lebih banyak lagi Di RSTM sendiri ini Sekitar 1650-60 Pertahun Tapi banyak juga yang masih Nah yang kita sebetulnya Memikirkan apakah Cegah ini Nah ini nanti Kita lihat Prefensinya bagaimana Kostnya ini 400 Seportifnya 400 ribu Kita lihat Cegah ini Kita jumlahnya segini Rupiahnya Kita hitung Jadi ada kemungkinan Windows of opportunity Kita untuk mencegah Salah Semi ini Dan kita cukup untuk ini Jadi tidak ada tidak Nah screening Dimana bisa dilakukan Tinggal ada Send Dari beberapa rumah sakit ini Mungkin salah satu Strengthnya Bisa dijual Siapa yang mau melakukan screening Nanti tentu dari Kars dikirimkan Ke lab mana yang akan Onkologi ini juga Kita lihat Meningkat Dari 10 juta Menjadi 15 juta Dan ini mendekati 70% Di Negara seperti kita Low income dan middle income country Pediatri onkologi Betul Suboptimal semuanya ini Registri kita perlu Dan prioritasnya kita perlu Saya coba cepat Nah Berikutnya masalah apa NCD ini Sebetulnya screening yang penting Implementasi Kebetulan dokter Rina ini Ketua satga screening Bayi baru lahir Dari 400 Rumah sakit ini Berapa yang sudah Melakukan screening Pada bayi baru lahir Saya gak tahu Saya coba Membayangkan Berapa yang tunjuk tangan ini Nol katanya Oh ini jangan dong Harapan Saya gak berani Makanya kars yang lain nih Kita kan lihat nih Coba Dari 400 Yang peserta sekarang ini Berapa yang melakukan screening Nah Kalau boleh nanti Boleh hubungin saya Boleh hubungi dokter Rina Betul gak Dilakukan screening Di rumah sakit itu Nah kita lihat Data cakupan ASEAN itu Negara kita ini Gak ada Di sini Atau Dia tidak tahu Dia tidak tahu Karena ada waktu itu Diskusi Dua calon Gubernur Yang satu Tanting Calon yang ditanya Tidak tahu sama sekali Yang menanya Dia kira dia tahu Rupanya tidak tahu Ini kan yang khas kan Kalau kita lihat kan Yang paling penting Apa Harus ada Political Will Harus melibatkan Semua stakeholder Termasuk rumah sakit Adolescent health Tadi saya sudah katakan Adolescent health ini 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 Dari masalah global Burden Injury Harus Memperhatikan Bagaimana Adanya Kesehatan remaja Jadi tidak bisa Bayi Habis begitu Tidak ada yang kontrol Sudah dewasa saja Yang diurus Nah yang di tengah ini Siapa yang urus Nah HIV problem Kita lihat HIV saya tidak tahu Bagaimana syaratnya Tetapi ini burdennya juga cukup besar HIV ini Kalau kita lihat Double burdennya Anti retrovial HIV adolescence Dan new case ini Semuanya meningkat Ini masalah Semuanya di rumah sakit Dan ketidaktahuan Dari Petugas medis Atau siapapun Di rumah sakit Bahwa HIV ini ada Memperberat Dan menyebarkan Ini juga Jadinya Nah kita lihat disini Clinical aspectnya ada disini Adherence-nya ada disini Disclosure harus ada Psychosocial Dan mental behavior Jadi ini sangat terkait Dengan Banyak hal HIV ini Kita tidak bisa Mengatakan bahwa Seseorang itu Kena HIV dengan gampang Jadi harus ada Disclosure Dan ini Seluruh rumah sakit Harus siap kan Nah yang berikutnya TBC TBC kita tetap Masih nomor 2 Dari 3 ke 2 Dan kalau Per 100 ribu Sebetulnya Kita ini Kalau kita lihat Kita per 100 ribu Kita nomor 1 Di dunia Mengalahkan India Jumlah Penderita TB India lebih banyak Tapi kalau Per 100 ribu Indonesia nomor 1 Dan ini harus Bisa kita declare Dan semua rumah sakit Ini harus mengatakan Jadi dia Nggak kaget Kalau nanti Ada cucu menteri Atau cucu konglomerat Atau anak dokter Kok bisa anak saya TBC Orang kita Negara TBC Paling banyak Di dunia Iya kan Nah kita tanya Dari seluruh rumah sakit ini Oke Selain mantuk tes Susah didapat IGRA Berapa yang sudah Melakukan Dan setelah itu Pengobatannya bagaimana Ini juga harus Jadi termasuk Sampai 18 tahun Cukup besar kan Sekitar 20% Dari populasi TBC Yang ada di Indonesia Challenge-nya kita tahu MDRTB Juga MDRTB Juga sudah ada Kita pada anak Pneumoni Saya rasa Saya nggak Lama di sini Cukup Banyak Masih Dan Nomor 2 Kematian pada anak Pneumoni Dan kita masih melihat Adanya kematian pada Pneumoni Dan dirawat Di rumah sakit Harusnya Tidak boleh Ada lagi Kematian Karena Pneumoni Jadi masih ada yang salah Berarti Nah Kita lihat bagaimana Sebetulnya Saya ditanya Tadinya topik MDRTB Sebetulnya kita lihat Kita lihat Mortalitas anak Di atas 30 kita sekarang Air bersih Nutrisi Semuanya ini Ini semua Yang B ini Ini Mortalitas anak Kalau kita mau menurunkan Ini semua Ini harus ada Di gawat daruratnya Ada nggak Semua rumah sakit ini Yang ketiga Antibiotik Resistitasi cairan Inotropic Ventilasi Semua picu Ataupun nicu Dan barulah Ekmo dan transport Saya Juni itu diundang Ke Kasih Kinots Untuk Kongres Dokter Anaknya Salah satu topik adalah Referral Sistem Referral Sistem ini Di sana Kalau ada kegagalan Ini ada Legalnya Kalau Pak Didi Dirujuk Yang merujuk Salah Ini yang merujuk Bisa Salah Jadi Ada sistemnya Bagaimana Dia dalam rangka Merujuknya Jadi nggak segampang Itu Nah Kita kan Betul-betul Merujuk Ini banyak Sebabnya Karena nggak ada Biar Dirujuk saja Kita yang Tidak itu Oke Yang berikutnya Kita lihat disini Angka kematian neonatal Kematian bayi Dan balita disini Nah Ini saya dawar Dari Dr. Rina Ya Terima kasih Saya lihat Dr. Rina 100% Bayi itu Perlu didampingi 10% Bayi lahir ini Butuh intervensi 1% Butuh intubasi Tetapi Setiap Kelahiran bayi Hal Oleh orang Yang berkompeten Dalam Resusitasi Jadi Tidak bisa Dibiarkan Mau 6 jam Mau 1 jam Ini Message-nya jelas Betul nggak Pak Didi? Betul Nah ini Dr. Kebidanahnya bilang begitu Dia takut juga kan Kalau bayinya Kenapa-kenapa Oke Ini saya turunkan Saya coba cepat Inputnya Kita lihat Outputnya Outputnya Impactnya Neonatal mortality Stuntingnya Semuanya sebetulnya terkait Semuanya ini Jadi betul Legislative frameworknya Health financing Health information system Infrastruktur semuanya Tentu Akhirnya ke leadership ini Semuanya Stansnya sekarang ini apa Kita Dr. Anak Hanya 4.030 Jadi 1 Dr. Anak Harus melayani 22.300 Dan hampir 800 ada di Jakarta Jadi berarti penyebarannya Kita buat memang WKDS Tapi tetap memang susah Nah kita mencoba membagi Yang sangat gampang Jakarta dan lain-lain Yang gampang itu ini Yang susah Bengkulu, Lampung Berdasarkan Kesulitan Jangkauan Terhadap Kesulitan Ini sekarang harusnya berubah Sejak ada WKDS Tetapi ini kita anggap Kalimantan Tengah sekarang Sudah tidak lagi Karena sudah jadi cabang Tetapi kita masih menganggap Luas daerah Kalimantan Setengah ini Satu setengah pulau Jawa Maluku banyak kepulauan Dan lain-lain Saya rasa Saya tidak terlalu lama Dan ini semua Hanya bisa Dengan Kebersamaan Together is better Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Tepuk tangan Kami umumkan mungkin Kita Diskusinya terakhir Kami akan minta Dr. Mulyo Hadi Untuk menyampaikan presentasinya 20 menit Kemudian Dr. Rina Selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Sototo Pak Anirono Teman-teman dari Kars Senior-senior yang lain Saya mencoba Dari Sisi profesi Tadi Sudah diungkapkan oleh Ketua Pogi Masa hari Bagaimana Peran dari Pogi Dalam Peneluan Aki Saya mencoba Dari sudut profesi Yang berkaitan dengan Apa yang kami dapatkan Dari Huxi Terima kasih Jadi mungkin Seperti kita Saat ini yang terbanyak itu Kasus keadaan kematian Ibu Dari Prahospital Jadi cukup banyak Dan ini Saya terima kasih Pada Tokoh-tokoh Yang mencoba Memulai Dari hospital Karena Banyak hal Yang harus Kalau di Lewat dari Prahospital Karena banyak faktor Dan dananya Cukup besar Nah ini Dari Kars Dicoba bagaimana Pelaku itu Diawali Dari Kedisiplinan Dan standar-standar Itu Kita awali dari Hospital Jadi tadi Dari sebutkan oleh Dijen Baik Mankes Maha Banyang Med Bahwa Prahospital itu Banyak problemnya Dan Saya bilang Kalau kematian Ibu itu Hampir 80% adalah Bisa Diatasi Ya Tapi Masalahnya kan Dimana Sekarang Diatasi Jadi contoh Saya katakan Bahwa Setelah gisi Dan lain Kemiskinan Dan lain Prahospital itu Sangat kompleks Jadi Yang penting Kalau saya awali itu Adalah dari Masyarakatnya sendiri Jadi Para pasien itu Kesehatan darahnya itu Sangat Rendah Ya Jadi Apalagi Dengan BPCS Seolah-olah Masalah sakit itu Urusan BPCS Ya Jadi Seenaknya aja dia Jadi kita bandingkan Kalau saya sering Beri contoh Masyarakat Di Daerah yang Empat musim Dimana Masalah kesehatan Dia Hidup Kalau tidak Mana mungkin Mereka bisa Survive Karena Di luar Lingkungan Di luar rumahnya itu Temperaturnya Di bawah 10 0 Jatat Misalkan Otomatis dia Survive Tapi lain di Indonesia Seperti yang Dinyatikan oleh Kos plus kita tahu Limpar batang Jadi Batu Jadi Tanaman Sehingga Isinya Malah Semua Ya Itu Yang Terjadi Jadi Apa Tapi tadi Kita katakan Adanya BPCS Yaudah Semua Sudah Ditanggung Sehingga Mereka Tidak Mau Untuk Care Pada Kesehatannya Salah satu Contoh Ada Mungkin Tokoh Tokoh Elit Di Nasional Yang Meninggal Karena Infeksi Diabet Karena Diabet Terus Infeksi Kok beliau Itu Elit Kok Tidak Tau Ini Tanda Menyebut Namanya Ini Contoh Satu Bahwa Orang Ninset Sampai Dari Yang Tertinggi Sampai Tanda Tidak Care Pada Kesehatan Kembali Juga Masalah Kondisi Kondisi Peran Itu Tidak Optimal Jadi Ini Ini Ada Dua Hal Tadi Bahwa Di rumah Sakit Itu Ada Rumah Sakit Yang Sudah Di Agitasi Ada Yang Belum Yang Belum Jelas Belum Standar Tarko Yang Benar Mutu Layanan Masih Juga Unstandard Yang Sudah Teragitasi Pun Masih Ada Jadi Contoh Implementasi Standar KD Yang Belum Optimal Sudah Ada Tetapi Tidak Dioptimalkan Dalam Implementasinya Belum Maksimal Komitmen Petugas Ad Ad Kadang Dianggap Hal Yang Rutin Atau Hanya Formalitas Belaka Tidak Hanya Belum Komit Tapi Juga Tidak Konsisten Jadi Buka Dalam Jalan Standar Belum Maksimal Kemudian Juga Ini Masalah Yang Akan Kita Ambilkan Yang Istilahnya Hospital Wall Jadi Kembali Kita Maksimalisasi Dengan Agitasi Di rumah sakit Tetapi Yang Belum Saya Lihat Dengan Baik Itu Adalah Masalah Umpan Balik Umpan Balik Ini Yang Perlu Nanti Perlu Dikejakan Kita Tahu Berapa Pasal Sehingga Asitasi Dijalankan Ini Kalau Toto Kelas Masakit Cara Ibu Sudah Kenal Bahwa Kutus 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 Pada Dima Lama Yang Masih Kita Ketaui Bahwa Tadi Masih Satu Arah Jadi Pelayanan Satu Arah Rumah Sakit Sebagai Pemberi Layanan Yang Kuratif Saja Tidak Hubungan Timbal Balik Antara Rumah Sakit Dengan Perujuk Dan Komunitas Tenaga Kesehatan Di Rumah Sakit Merasa Tidak Bertanggap Atas Kedadaan Lain Dengan Rumah Sakit Ini Yang Tartigma Yang Dulu Kalau Kita Melakukan Konsep Holistik Dari Pelayanan Rumah Sakit Yang Bermutu Optimalisasi Pertolongan Kegawadarutan Kodetis Dan Neonatus Bukan Bukan Sekedar Menjalankan Standar Konek Sudah Dilakukan Agitasi Tapi Dianggap Hal Yang Tidak Serius Melainkan Menjalankan Semua Standar Yang Telah Ada Dalam Agitasi Sehingga Hasilnya Mutu Yang Mutu Pelayanan Selamatan Pasien Dan Manajemen Yang Sebenarnya Keberhasilan Pengobatan Tidak Hanya Dari RS Melainkan Kesinambungan Pelayanan Mulai Dari Sebelum Masuk Rumah Sakit Saat Di rumah Sakit Hingga Komunitas Ini Manajemen Pelayanan Secara Holistik Dan Ini Terkait Dengan Hospital Jadi Beberapa Hal Itu Kadang-kadang Yang Terkait Dari Di Rumah Sakit Semaksimal Pun Tenaga Mengerjakan Sehebat Alat Yang Apapun Tapi Kalau Kadaan Perujuk Sudah Kadaan Jelek Otomatis Kematian Yang Didapat RS Rumah Sakit Belum Menang Secara Optimal Tentang Rumah Sakit Ada Rumah Sakit Agitasi Rumah Sakit Kadang Tujukan Rumah Sakit Belum Optimal Siapa Yang Tujukan Apakah Karena Berbarkah Hal Masalah BPJS Apa Dinas Atau Profesi Atau Rumah Sakit Kita Ladakan Whatsapp Di Jogja Peran Negeri Dalam Kesehatan Semua pelayanan Harus Mencari Standar Semua Standar Harus Diukur Dengan Evaluasi Monitor Inflasi Continuous Improvement Ini Yang Memang Raya Ini Kacipan Kira Para Profesi Sehingga Meningkatan Mutu Pelayanan Meningkatan Keselamatan Masih Meningkatan Manajemen Risiko Hal Hal-hal Yang Perlu Diberikan Kami Sebagai Untuk Audit Sos Adalah Bagaimana Penanganan Pasien Optimal Kita Yang Wali Dari Manajemen Rumah Sakit Implantasi Elemen SNAJ Dalam Sasaran Keselamatan Pasien Dan Pelayanan Fokus Pada Pasien Ini Yang Jelas Kita Harus Kuasai Implementasi Prognas Di Agnitasi SNAJ Ini Juga Sudah Diterapkan Kemudian Evident Based Medicine Bekerja Berdasarkan Evident Based Medicine Semua Pelaksana Baik BDPK Clean Carpet Dan Sebagainya Bagaimana Melakukan Perawatan Pasien Yang Bersinambungan Menangka Kontinitas Pelayanan Ini Ini Harus Sudah Kita Kembangkan Menangkan Monitoring Dan Lain-lain Jadi Kadang-kadang Saat ini Kadang-kadang Saya Menindir Berapa Yang Sudah Dilakukan Akritasi Dan Pariporna Itu Kadang-kadang Kejadiannya Pada Saat Penilaian Itu Lengkap Saat Administrasi Dan Misalkan DBCP Tanda 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 Ada Tapi Kalau Kita Teritik Ulang Ternyata Untuk Kelanjutannya Itu yang Isi PPDS Yang Kadang-kadang Tidak Sama Apa Yang Diharapkan Oleh Senior Ini Ini kan Yang Dari Surveyor Nanti Perlu Diterima Kemudian Kemudian Bagi Cara Kasurpa Agar Tidak Terulang Kembali Ini Perbaikan Kebijakan Di Wilayah Setempat Harus Diberi Masukan Jadi Masyarakat Promotif Preventif Itu Harus Dilakukan Pada Dejar Kemudian Kapasiti Building Ini Juga Harus Dilakukan Rumah Sakit Itu Peran Dari Rumah Sakit Jadi Seperti Kami Lakukan Dulu Waktu Saya Sebagai Team Leader Di Sister Hospital Di NTT Itu Banyak Yang Kita Kerjakan Jadi Rumah Sakit Betul-betul Proaktif Untuk Memberikan Penalian Ke Jejaring Ke Pukusmas Jadi Waktu Itu Pelaksanaan Kita Buat Sebagai In-house Training Jadi Saya Sebenarnya Kurang Sedapat Dengan Adanya Pola-pola In-service Training Jadi Saya Tadi Mengajukan Kepada Bukirana Maupun Pak Wibowo Bahwa nanti Ponek Itu Bukan In-service Training Tapi Pre-service Jadi SP1 Itu harus Updating Kurikulum Jadi Jadi Sejak Semula Dia Beri Paparan Mengenai Rumah Sakit Ibu Dan Bayi Dan Ponek Jadi Waktu PPDS Dan Di sana Rata-rata Senter Pendidikan Punya Anak Punya Opsin Punya Anak Sisi Dan Kalau Perlu Ada Yang Stikas Perawatnya Ada Bedanya Ada Jadi Mesinnya Implementasi Itu Mulai Dari Pendidikan Jadi Setelah Lulus Itu Siapa Pakai Tidak Setelah Lulus Dokter Lulus Dilatih Lagi Dilatih Ini Tujuannya Apa Kalau Saya Katakan Primanisasi Cari Duit Maaf Kalau Ada Yang Tersinggung Fakta Jadi Apa Gunanya Sudah Kadang Kau Saya Tanyakan Anda Tahu SKDI Tahu Dok Standar Kompetensi Jok Indonesia Anda Bayar Tidak Kuliah Dok Anda Tahu Kemasangan NIDI Kompetensi Napa 4 Bisa Kemasangan Nidu Tidak Dapat Masanya Kemanekin Nah Ini Apa Ini Gitu Maksudnya Mestinya Orang Tuan Anda Nuntut Pada Dekan Saya Sekolah Bayar Sekian Juta Pisap Ini Ini Faktanya Nah Sekarang Juga Tadi SP1 4 Tahun Baik Anak Objin Anasisi Kok Tahu Masalah Harus Dilatih Lagi Konek Ini Barangkali Hal-hal Yang Kita Berikan Pada Pemanggu Kebijakan Untuk Di Evaluasi Kerjasama Kars Dengan Hoksi Sudah Kita Laksanakan Antara Lain Makro Secara Kesehatan Umum Penelitian Dan Material Membuat Perubahan Dalam Polisi Kesehatan Membuat Perubahan Untuk Menurut Aki Meningkatkan Transaksi Dalam Skala Nasional Kemudian Mikronya Pada Kesehatan Objin Kinekti Ponek Dan Program Toknas Ini Tadi Model Dari Konsultant Of Resource Mulai Dari Bagaimana Pelayanan di Rumah Sakit Jadi Kalau Kita Bicara Hulu Hilir Jadi Kenapa Odinco Saya Harapkan Untuk Berperan Di Dalam Masalah Hulu Hilir Karena Rata-rata Peserta Didik Itu Adalah Dokter Umum Yang Masalah Polindes Polindes Dan Sebagai Spesialis Dia Pasti Sudah Bekerja Di Rumah Sakit Sehingga Kemampuannya Sudah Tidak Bisa Kita Ini Lagi Dan Akhirnya Dia Menjadi Konsultant Odinco Yang Salah Satunya Adalah Bisa Mengenai Perannya Nanti Ke Komunitas Bisa Memberikan Penyuluan Kepada FKTP Bisa Lekan Pendidikan Dan Pelatihan Dan Rumah Sakit Bisa Sebagai Survivor Dan Tidak Kalah Pentingnya Tadi Adalah Bisa 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 Kep medo Besok Barulangi τις teper Parang Produk Ya 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 Jadi, ini kita sebutkan peran dan fungsi konsultan Omninsos. Jadi, kita harapkan berperan baik untuk komunitas, untuk FKTP, WKCL, dan memberikan monoterapi dan evaluasi. Jadi, memang banyak hal sekarang yang belum pernah dilakukan evaluasi adalah umpan balik dan kajian dari umpan balik tersebut. Karena ini penting, karena setiap daerah pasti berbeda masalahnya. Tidak hanya di hilirnya, tetapi juga di hulunya. Ini, yang kita katakan Excel-nya adalah kompetensi, komitmen, konsisten, komunikasi, dan kustomisasi. Nah, ini kalau coba saya setelah habis kunjungan terserangka dari SP2 Omninsos Center Malang. Kalau kita adopt dari sana, itu tetap ada masalah pembiayaan, sumber daya kesehatan, abstentabilitas, sistem irumatis, dan politikwil dan dukungan legislatif. Jadi, saya bandingkan di sidirangka itu, angka kematiannya 33,7 per 100 ribu kelahiran hidup. Padahal negaranya miskin. Dan kita tahu pendapatan teh dibandingkan dengan Indonesia yang kaya raya. Kematiannya 359. Kenapa? Wain-wainnya itu harus kita cari. Jadi, misalkan masalah pembiayaan, apa betul? Nah, itu memang penting. Tapi, saya sudah suruh ke Bukirana. Saya pada waktu sebagai sister hospital di Kapal Tentara Tuka, itu ada suatu kejamatan litik. Empat tahun sampai sekarang, saya sudah suruh anak SP2, S2 Kebidanan Unibro, saya suruh melitih di sana. Kira-kira, seolah-olahnya, dia kalau mau bersalin di Bukir Semasa ada bala air sendiri. Kalau mau lampunya listrik, harus bayar premium, karena pakai diesel. Kalau hanya minyak tanah, pakai petromat. Tapi yang terjadi, zero mortalitas selama 4 tahun. Sampai tahun 2017. Why? Miskin. Nah, itu bisa terjadi. Itu barangkali bisa kita tanulah, kita kaji. Kenapa? Jadi, tidak harus yang mewah, tidak harus yang ini. Jadi, seperti pola-pola yang sudah diterapkan oleh POGI antara lain, WKDS. Itu bagus, tapi juga cara-cara yang lain itu juga harus kita lihat. Why? Pernah saya waktu bersama dari konsultannya NTT, diajak meninjau keperbatasan waktu itu ke Etikong. Saya ke satu kapaten di Malaysia. Di sana ada suatu kapaten. Rumah satunya besar, tapi tidak ada OBG. Tapi 11 tahun, zero mortalitas. Why? Itu betul-betul terjadi. Nah, itu barangkali perlu dari penduduk kebijakan untuk melihat. Itu dibandinglah. Jadi, kita, cakapkan tadi, sudah banyak kita upayakan. Tapi, penduduknya akhir sangat sulit. Tadi, masalah dulu hilir, tapi kita tidak berjalan. Jadi, kesimpulan. Diperlukan komitmen seluruh kepercayaan di bidang perancangan KIA dalam menjadikan kepercayaannya. Diperlukan konsisten dalam menjalankan setiap standar hakikat al-mediasi untuk menjamin mutu dan kesanatan pasien. konsisten upload juga penjaga tatap lapini pelayanan KIA bersantan yang bolsi. Jadi, kuncinya tidak hanya komit. Hanya komit, tapi ada konsisten. Yang lebih jelek lagi kalau konsisten tidak komit. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersilakan langsung, Dr. Rina. Waktu 20 menit. Panitia nanti siap. Korsinya 6 di depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sesuatu untuk... Suaranya? Bilangin. Selamat siang semuanya. Terima kasih kepada Karsa Setoto dengan timnya yang sudah memberi kesempatan pada kami untuk berbagi di sini. Jadi, saya dapat tugas ini untuk apa sih upaya rumah sakit di dalam penanganan neonatal emergensi, tentunya Niponek ya. Supaya turun angka kematian bayinya nanti. Lantas akreditasi bisa bantu apa. Jadi, tadinya saya pikir, saya tidak tahu nih Pak Toto ada rame-rame begini. Jadi, saya lihat kebetulan ini tidak usah lah, saya ngomongin lagi sudah banyak. Kematian neonatal lah, kematian bayi lah, penyebabnya apa. Nah, mungkin saya cuma mau cut di sini supaya kita bisa cepat. Tadi ada kegawatan. Tentunya kalau bayi, itu kan tidak mungkin sehat. Pasti dia gawat. Kemudian bagaimana menangatnya, di sini saya coba masukkan juga unsur transport. Bagaimana men-transport bayi yang gawat nafas itu. Nah, kemudian bagaimana peranan akreditasi yang kami harapkan. Ini saya mau lewat saja. Ini juga. Ada apa sih itu dengan bayi baru lahir? Mungkin kita, di sini saya tahu banyak dokter, kita lupa bahwa bayi itu segera bulan, dia berada di dalam lingkungan kandungan ibunya, kehidupannya itu dependent. 100 persen dia tergantung pada ibunya. Contoh, apakah paru-parunya dibuat untuk nafas, mengambil oksigen, mengeluarkan CO2? Tidak. Tidak begitu. Apakah jantungnya itu mompak, darah untuk kebutuhan seluruh tubuhnya? Tidak. Apakah ususnya dipakai untuk menyerap makanan? Tidak. Jadi semua hanya untuk pengembangan saja. Fungsi itu diambil alih oleh ibu melindungi tali pusat yang berhubungan dengan kandungan. Pada saat bayi itu, ini kejadian pada semua bayi baru lahir, pada nafas pertama, saat itu dipotong, jangan lupa bahwa tekanan di dalam paru janin itu dikatakan lebih tinggi. Kalau diukur dia bisa sampai 110 cm air, bandingkan dalam hitungan detik dan menit dia harus turun menjadi tinggal 10. Bagaimana kalau dia tidak? Kemudian, coba pikirkan bahwa apa isi alfeol atau gelembung paru-paru pada waktu janin? Apakah dia berisi udara? Bukan. Dia isi air. Nah, kemudian menjelangin partu pada saat mau lahir, ada perintah dari otak, ya mungkin Allah yang meminta, kamu serap air itu. Sampailah pada saat dia lahir, tali pusat digunting itu, potong, air itu harus diserap. Siapa yang bisa menjamin bahwa ini, ini baru paru. Saya belum bicara jantung, belum bicara usus. Karena paru itu, hitungannya nanti saya akan bilang, itu dia datang. Saya jamin. Saya jamin bahwa ini anak nomor empat, yang ketiga semuanya sehat, ini pun sehat, lahirnya sepontan, sudah periksa 12 kali USG ke dokter kandungan, pasti bagus. Tidak ada yang bisa jamin. Mengapa? Tadi Dr. Aman sudah saya titipkan, ada 10 persen di dalam populasi itu bantuan. Jadi ini isi air, ini dia harus seperti itu. Ada transaksi, jangan lupa banyak sekali masalah, kemarin Pak Sutoto, dia lupa, bayi itu sempurna, tapi bayi itu mungkin tidak mampu melakukan transisi dengan sempurna. Apakah ada kelainan? Belum tentu. Dia cuma bilang, ntar dulu, kalau pakai bahasa mungkin dia bisa bicara, nanti dulu dong. Kasih saya waktu. Saya mau, ntar dulu, ntar dulu, kan dia dependen. Saya belum siap, mau apa-apa. Nah, kita yang harus siap, yang nolong ini harus siap. Itu bahasanya. Di sini, kalau pernafasan tidak ada ampun, Pak. Detik, denyut jantung detik. Kita banyak melihat di medsos bagaimana seorang logipidato gubrak jatuh mati. Apakah dia sakit ginjal? Kemungkinannya. Stroke juga tidak mati langsung, kayaknya. Dia mati langsung itu. Apa namanya, sumbatan pada aliran darah ke koroner mungkinnya, ke jantung. Nah, ini juga detik. Dia tidak langsung mati, tapi tadi itu dokter Aman istilahnya keprek. Kalau yang lain-lain, oh ntar bisa, bisa menit, bisa jam. Jadi di sini ada kegawatan. Kalau bicara kegawatan pada neonatus apa? Banyak. Seluruh organ bisa gawat, tetapi yang mengancam nyawa, yang membuat dia cacat, dan sebagainya, itu pernafasan dan aliran darah. Di situ, setiap yang menolong persalinan harus siap dengan kemungkinan 10%. Bagaimana kalau saya dipanggil untuk nolong bayi cuma 28 minggu, oh itu bisa 90%. Tapi jangan sekali lagi mengatakan, enggak usah, pasti bagus ntar. Mau bapak dan ibu kalau punya cucu, di sini. Apa yang namanya, yakin, lahir, bagus, ntar kalau enggak bagus kita panggil. Telat Pak, telat, telat Pak. Terlambat, itu. Nah ini tadi sudah, Tata Tata Aman, jadi 100% didampingi oleh ahli resusitasi. Nanti saya ada titipan untuk kars di sini, ini apa yang bisa kita kerjakan. Biasanya Pak, makin dia tahu, makin dia tahu posisinya. Kalau begitu, ya itu, Pak Jokowi cucunya kan lahir, bagus. Kenapa dia takut? Karena dia mengerti, ya dia takut. Di sini, di sini mungkin kalau terlalu kecil ya. Di sini dikatakan bahwa semua bayi itu butuh imediat, bukan later on, no. Immediate assessment at birth. And simple newborn care. 100% butuh perawatan yang istilah kita langkah awal, dikeringkan dan sebagainya. Itu 100%. Tetapi jangan salah, ada 5-10% ini populasi WHO yang bilang. Tidak bisa diprediksi, tidak bisa. Karena tadi, dia enggak mau, belum mau. Dia bilang tunggu. Ini kami sudah buat, mungkin kalau Dr. Jauti tadi tanya, di mana saya bisa dapat? Ida'i, ya Dr. Aman, kita sudah punya. Kita sudah kasih tahu di sini, kami ajarkan ini. Bayi itu, kalau bugar, saya bilang, itu cuma nangis, kemudian dia geraknya aktif. Kalau enggak itu, awas dia. Tapi ada juga bayi yang nangis, kemudian dalam hitungan betik, satu menit, kemudian dia terengah-engah. Nanti saya akan kasih tunjuk yang seperti apa. Coba Pak, mainkan ini. Bisa enggak? Bisa enggak? Jadi sebenarnya kami sudah ajarkan. Jadi itu sebenarnya video ini cuma mau memperlihatkan bahwa bayi itu merintih. Nah, tuh. Bayi seperti ini, kalau dibiarkan, di sini sudah jelas dikatakan, dia harus ditolong di sini. Oh, tidak boleh. Tidak boleh. Yang seperti ini, begitu itu lahir, kita lihat enggak bagus, atau kadang-kadang kejadian itu bisa semenit, atau lima menit, apapun yang terjadi. Kalau dia seperti itu, di sini sudah ada caranya. Yang memberi label bahwa dia adalah RSI A, itu punya. Mengapa? Karena dia pikir, ah jarang. Jarang seperti itu. Tapi kalau itu, ya itu kalang kabutnya. Nah, coba yang ini. Jadi ada alat-alat yang harus stand by. Sama seperti kapal, Pak. Kapal air atau feri. Boleh enggak dia bilang, ah sudah 10 tahun saya di Danau Toba, enggak pernah ada kecelakaan. Nah, Pak. Yang kayak begini, Pak. Kalau kita bilang, saya tidak punya NICU. Saya tidak punya NICU. Jadi saya boleh dong, mirim ke rumah sakit luar, saya telepon kanan, saya telepon kiri. Anaknya dibiarinnya gitu. Karena saya tidak punya NICU. Apa kata Bapak? Nasib. Nasib anak saya, ya sudah lah mati. Mau begitu? Tidak. Nanti saya mau kasih tahu, bahwa ini sebenarnya ditolong. Kita tidak boleh biarkan lagi, ini yang saya minta, Pak. Kepada Kars. Kalau dia mengatakan, dia menerima satu rumah sakit itu, kalau enggak bilang, rumah sakit saya bisa nolong segala macam kecuali ibu hamil yang mau melahirkan. Mengapa? Karena kalau mau di sini, kamu harus, saya enggak jamin, kamu masuk yang 90 persen atau 10 persen. Kalau yang 10 persen, kamu tanggung sendiri. Enggak ada yang mau ke situ, Pak. Tapi ini kan dia tidak jujur. Iya kan, dia tidak jujur. Bilang dia punya dokter kandungan, punya dokter anak, punya ini, punya itu. Begitu ketemu gini, dia bilang, oh ini mah punya NICU. Ini Pak, kalau dirojok, wah dia itu mati. Atau mungkin dia setengah mati. Bentar. Ya, setengah mati. Jadi tidak boleh. Alat ini harus dipunyai. Enggak kepakai ya enggak apa-apa. Apa itu, kapal kan harus punya pelampung ya. Mau ada bencana, enggak ada bencana, ada. Boleh enggak, enggak ada. Harusnya. Kenapa dilulusin? Nah, coba. Penanganan. Gawa nafas. Ini aja yang saya minta, Pak. Ini tidak sampai 1 miliar. Tidak. Kenapa dia enggak mau? Karena dia sombong. 10 tahun, 30 tahun, kamu ini anak kecil baru lulus. Ya kan? Nah. Tapi sekarang sudah begitu. Dulu kan punya anak 5, mati 3, enggak apa-apa. Ya kan? Sekarang 2. 2 maunya hidup semua. Nah, kalau mau hidup semua, yang 100% itu kita jaminkan. Jadi, ini, ambu bag. Ambu bag itu bisa, ya kan? Nah, atau yang kalau enggak punya uang, Pak. Ini misalkan nanti kita bagi rumah sakit itu. Ini aja nih, ini murah. Tapi kalau dia itu agak rumah sakitnya tipe B lah ya. Enggak boleh dia ini. Ya kan? Dia harus punya yang ini. Beberapa nanti kami berikan dari IDAI, lewat dokter aman. Apa-apa saja yang harus dimiliki. Jadi, tolong, Pak. Kalau memang rumah sakit ini lulus, lihat itu. Nolong, punya enggak ini. Kamu kalau nolong resusitasi, kalau bayinya diapain? Kalau nanti bayi enggak bagus, kamu bawa transport, kamu pakai apa? Dia pikir karung beras kali ya, dibawa aja gitu. Serah, gubrak, aja kan enggak bisa. Itu sesuatu yang dinamis. Nah, jadi ini alat-alat yang enggak mahal. Nah, kemudian itu pertolongan pertama pada saat bayi lahir. Itu ada syaratnya. Kompetensi ada, peralatan ada. Bagaimana sekarang, ini memang kalau di rumah sakit yang canggih ya. Nah, kemudian bagaimana transport. Ini juga menjadi masalah gitu loh, transport. Nah, ini kami di Ruteng, Pak. Waktu itu RSCM dapat tugas untuk sister hospital. Kami ajarkan, tidak ada masalah. Bagaimana caranya puskesmas di salah satu kabupaten ya dia. Ruteng mengirim ke rumah sakit dengan peralatan yang tadi saya sebutkan. Bisa? Terus selamat. Dia pikir harus pakai gini. Ini kan di Australia ini. Enggak usah kita enggak punya kayak begini. Nanti mungkin suatu ketika kita punya. Nah, saya titipkan tuh pakai gini aja. Tapi, lihatlah bagaimana cara merujuk. Bukan rujuk itu yang tadi bayi sesek itu yang dikasih lihat di video. Terus main diangkut aja, terus dibawa aja gitu. Mati, Pak. Tidak boleh. Jadi, yang ingin saya tekankan kegawatan pada bayi baru lahir itu cukup banyak. Tetapi, yang sangat krusial itu adalah pernafasan dan sirkulasi. Itu. Kegawatan pada usus, ah bisa tunggu. Tapi, yang ini tidak bisa. Siapapun yang berada di situ harus kompeten. Saya juga tantang kepada Idai, Dr. Aman berani enggak bikin bahwa itu SIM-nya tuh. SIM untuk resusitasinya enggak boleh berlaku seumur hidup. Jangan. Ya kan, ntar dia udah lupa tahun berapa gitu ya kan. Cuman, belum. Belum diputuskan, mau tiga tahun. Berani. Tiga tahun kah atau lima tahun. Ini ilmunya udah enggak tahu kapan. Dia udah lupa. Terus dia diem aja. Menghasilkan, bagus. Jadi, mohon maaf, dia bilang, kamu kok kayak terima voucher aja. Habis itu, terus kalau enggak bagus, rujuk deh sana konsul. Wah, gitu kayak gimana. Ya, jadi tanggung jawab juga cara merujuk. Cara merujuk tuh tidak sulit sebenarnya. Sederhana aja. Jangan ada alasan enggak ada inkubator transport, enggak punya nicu. Eh, kirim ini ke nicu dengan cara begini. Kita sudah coba ini di salah satu pulau, di mana bisa. Nah, ini yang tentang peranan akreditasi. Bagaimana upaya standarisasi pelayanan unit neonata? Kami titip bahwa jenis pelayanan yang tersedia itu, pada neonatus itu ada satu, ada dua, ada tiga. Yang disebut NICU, itu yang tiga. Nah, banyak yang dipelesetkan oleh masyarakat, bahwa apapun juga pelayanan pada bayi baru lahir atau neonatus namanya NICU. Kirim ke NICU. Bukan. Enggak semua harus di NICU. Nah, kemudian kalau satu tuh yang normal, rawat gabung. Kalau ada waktu nanti kita lihat sebentar apa itu satu, dua, tiga. Ketenagaan, Pak. Jelas ini adalah asuhan keperawatan. Asuhan keperawatan baik. Mohon maaf Ibu. Ini saya bilang bidan dan perawat masing-masing punya tugas. Biarlah bidan ngerawat itu ibunya yang mau bersalin plus bayi yang normal. Tetapi kalau masuk harus infus, harus pasang ventilator, itu sih perawat sama dokter anak. Dokter kandungan sebelah sana sama bidan. Itu kan deal ya? Kita A. Tapi, tapi saya bilang, saya kaget. Saya bilang, ini lulus juga akreditasi kok. Kepala NICU-nya bidan. Astagfirullah. Saya bilang, ha? Iya. Tuh. Jadi gimana pusing saya. Terus, rasio, Pak. Rasio. Tapi ini, misalkan satu lagi NICU-nya beneran nih perawat. Perawat. Benar ya kan? Perawat. Tapi perawat itu kan punya kompetensi-kompetensi, Pak. Ya kan? Nah, kompetensi itu tidak mudah. Ini sangat khusus. Ini sama direkturnya, jadi enam bulan dirotasi. Muter. Jadi akhirnya sebuah sakit itu gak bisa-bisa. Mestinya gak boleh kayak gitu. Saya beruntung dulu, Dr. A. Salah satu direkturnya, terima kasih. Saya dikasih kesempatan untuk, jangan ya. Saya bilang, ini jangan diputer-puter. Sebelum masuk ke tempat saya, kita wawancara dulu. Mau gak kamu, apa namanya itu, karirnya di sini. Nanti kamu cari ladang pahala di sini. Mau? Saya suka. Ya udah. Di sini aja. Naikkan gitu. Itu memang mungkin bukan Kars, tapi Kars bisa mendorong, Pak. Peralatan tadi sudah. Jadi harus ada peralatan, ketenagaan, jenis pelayanan. Nah, jadi tadi ini Pak. Level-level ini, yang mana aja sih gitu. Ini kemudian rasio perawat juga itu. Jadi mungkin bisa ditanyakan oleh Kars nanti ini tingkat satu. Seperti itu, Pak. Mungkin yang, jadi kalau saya tuh sangat bersyukur, Alhamdulillah. Demi Allah, saya sampai sujud syukur, Pak. Ketemu Bapak, ya kan? Ketemu Pak Sutoto. Karena apa? 15 tahun saya nunggu. Ya kan? Saya sudah ngomong, ngecek ke sana kemarin. Dari zaman Ibu Menterinya masih Ibu Fadillah. Saya tahu betul-betul, kenapa ada kuat Kars. Karena saya pernah, sebagai tim ponek dengan almarhum Prof. Gulardi, pergi ke salah satu daerah, saya gak mau sebulan. Kestur kesehatan Ibu Anak dan Pak Dirjen. Gak dianggap, Pak. Siap. Lalu, kalau liratnya, ternyata tiga dicari-cari, lagi nge-gym. Terus abis gitu, abis gitu, ke salon. Padahal kita jatuh-jatuh jauh dari Jakarta. Bodoh amat yang disuruh wakilnya. Wakilnya tinggal di kepala bidannya sama perawat yang ngadepin kita. Pak, coba itu. Bagaimana bisa nyampe? Tapi coba, saya bilang. Saya tahu itu. Di RSC, saya kerja kan, tanya Dr. Aman. Kalau ada Kars, Pak, GCI, ya kan? Gak boleh pergi. Dr. Rina, gak boleh. Ikut seminar, bicara, gak boleh. Mesti diem. Ya kan, semua mesti siap. Jadi, saya bilang, bener kan? Sekarang saya titip, Pak. Ya kan? Mada Bapak, selamatkan bangsa ini. Selamatkan bayi-bayi. Oke? Merdeka. Terima kasih. Luar biasa. Dr. Rina, berapa-apa? Pembicara selanjutnya, Dr. Didi Danukus Tumoh, SPOG, KFM, Direktur RSAB, harapan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Toto, Bapak-Ibu sekalian. Jadi, ini saya diminta bicaranya ini nih. Peran senar dalam menurunkan kematian ibu dan bayi. Saya bingung. Ya, peranannya lima menit selesai. Kalau ngikutin kars kan, aturannya jadi benar. Insya Allah, kematian bayi dan ibunya turun. Tapi untung Dr. Rina, Pak Mulyo, Dr. Hari, semuanya udah bicara. Jadi, saya tinggal belakangan aja ya. Jadi, saya ingin, ya mungkin ini secepat aja kita semua udah tahu nih. Sars ya, ininya ada sasaran keselamatan pasien, ada berfokus pasien kita sekarang menjelaskan yang keempat. Tentang program nasional. Kemudian program nasional nih, apa yang kita bicarakan sekarang, sasaran pertama. Terus, program nasional itu yang paling penting menurut saya, karena saya Direktur Rumah Sakit. Jadi, katanya yang paling penting itu dukungan dari leadership. Jadi, di mana-mana udah dibuktikan, saya pernah ikut KI di India. Di mana-mana sukses story adalah tempat yang di mana leadership-nya berpeduli terhadap kematian ibu dan bayi ini. Sehingga Direktur itu bisa menetapkan regulasi, kemudian ada reward on punishment di situ, organisasi pengelola gimana, kemudian dukungan terhadap fasilitas sarana. Nah, tentunya yang tidak kalah penting adalah dukungan finansial. Yang tadi dokter Dina bilang beli alat itu, beli alat itu. Ya, jadi ini mungkin sasaran pertama. Mungkin nggak usah saya bahas kali ya. Ini karena pekerjaan kita, ibu-ibu, bapak-ibu sebagai surveyor, udah katam ini ya. Nah, jadi barangkali apa yang bisa saya bicarakan ya, pengalaman kami di RSAPH kita barangkali ya. Pak Toto, kami sudah, Alhamdulillah lulus, tadi pun apa ya, tiga yang pertama, Pak ya. Alhamdulillah. Jadi, kami di RSAPH, kita memang urusannya sama visi kami saja terdepan dalam pelayanan kesehatan perempuan. Perempuan ini pengetiannya luas, artinya tidak ibu yang hamil saja, tetapi perempuan dari dalam kandungan sampai meninggal. Jadi, di tempat kami ada yang tadi Dr. Aman bilang, kalau remaja saya ingin urusin. Di tempat kami dari wanita yang belum bisa hamil, kami bikin hamil. Sudah hamil, di dalam kandungan kami urusin gitu kan ya. Kami punya fetal treatment. Jadi, kami diagnostik dalam kandungan. kalau ada kelainan bawaan, insya Allah, kalau kami terapi, kalau dia bisa dihidupkan kan akan menurunkan kematian perinatal. Tetapi, kalau memang dia incompatible with life, barangkali, kalau setuju, kita terminasi sebelum 20 minggu, sehingga tidak tercatat. Sebagai kematian perinatal itu, kami mengurusin dari ibu yang tidak bisa hamil, dibikin hamil, kemudian bayinya dalam kandungan kami urusin, kemudian kalau kurang sehat sedikit, masuknya natal ICU. Kemudian, ada poliklinik khusus tumbuh kembang, kemudian ada klinik remaja, ada klinik perempuan sehat, sampai terakhir nenek-nenek juga kami pelihara. perempuan, kami punya uroginikologi yang masalah perlindungan, kemudian dikontrol kami urusin bersama dengan tetangga kami, rumah sakit Darmais. Jadi, apa yang kaitannya dengan menurunkan kematian ibu dan bayi, kami punya peta strategis di rumah sakit. Jadi, nomor satu, kami membina saja jaringan ujukan. Dan kita bisa memenuhi peminah dengan baik, punya tata kolom management dan tata kolom klinik. Kemudian, dengan sumber daya pelayanan spesialistik, dengan sumber daya manusia yang kompeten. kemudian didukung oleh penelitian yang pendidikan. Pertama-tama tentunya membuat tim Ponek yang juga diberikan tugasnya apa saja. Jadi, ini kan, mohon maaf ini, Ponek itu sebenarnya lahirnya di rumah sakit Darmais. Mohon maaf, Rina, kalau nggak salah gitu ya. Jadi, yang kami kerjakan adalah, tadi dari misi kami yang kelima adalah bagaimana menjaring rujukan. Karena kalau, walaupun ternyata kematian hari Natal itu kan lebih banyak di rumah sakit memang. Tapi bagaimana para masjid berperansian untuk menurunkan kematian di rumah sakit, tentunya yang tadi Pak Mulyo bilang pre-hospitalnya mesti ditangani juga. Sehingga kami membangun di jaring rujukan, salah satunya juga rujukan pengetahuan bersama dokter Sudi, dan mengajakkan webinar beberapa kali bulan, saya mengajakkan webinar ini, ke mitra kami di, kalau Bapak Ibu lihat yang merah-merah ini adalah, mitra kami webinar, terutama bidang fetomaternal. Sedangkan yang kuning-kuning ini adalah tempat rumah sakit-rumah sakit yang merujuk ke tempat kami. Jadi, saya pikir, kematian maternal dari Natal di gaitan dengan waktu. Karena itu, dokter jaga on-site menjadi penting. Karena dahan, sudah kita bilang, ke bayi asfiksia, hitungannya detik. Dulu orang yang mempertahankannya, kalau kita ngikutin abgar telat. Di awal darurat ada dokter jaga on-site, di awal inap ada, kemudian dokter spesialis kebidanan, dan dokter perinatologi, dan dokter asfiksia, juga didukung oleh dokter an-site, an-site berkebidana dan dokter an-site berjumah juga. Ini sedikit tentang kematian di tempat kami. Kami tidak terlalu tinggi, tetapi justru kalau kita lihat, populasi di sekitar kami masih tinggi. Sehingga di situlah perangan kami bagaimana kita membina di jaringan rujukan. Jadi barangkali itu saja yang bisa saya presentasikan bahwa pelatih-pelatih kami mengikuti senar sini adalah rumah sakit, kemudian ada tiada penghubungan saran dan berasanan, dan di jaringan rujukan. Jadi insya Allah dengan cara itu kalau ditangani, dia ikuti dengan konsisten, komitmen yang baik dengan konsisten, insya Allah, di masa yang kena kematian bayi dan ibu kita akan turun. Ini dia yang kami dapatkan, Pak Toto. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Terima kasih. Sekali lagi tepuk tangan untuk dokter-dokter Didi dan Nukusumwa SPOG. Dan kami persilahkan dokter-dokter-dokter Iwayan Agung Indrawan SPOG survei dari Kars dari rumah sakit saya, Bu Anwar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang terhormat dokter Sutoto, dokter Ari, ini bapak saya yang ngepoksi. Dokter Nonat, ketua Hoksi juga bapak saya di Hoksi. Dokter Amal, dokter Iwayan Agung Indrawan SPOG. Yang ada di sini dan yang ada di webinar dan teman-teman saya, Hoksi yang ada di webinar juga mengikuti. Banyak dari slide saya masukkan-masukkan dari teman-teman saya, Hoksi. Jadi, saya kebagian yang terakhir, saya kira paling ringan tugasnya kalau yang terakhir. Peran SNARS dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi dari sudut surveyor. Jadi, kalau kita lihat apa betul SNARS itu menurunkan angka kematian ibu dan bayi, jawabannya iya. SNARS tujuannya adalah meningkatkan kinerja rumah sakit, supaya dia jadi lebih baik. Tapi, jawabannya iya ini bisa iya jauh, bisa iya. Kalau saya orang rumah sakit, pasti jawabannya ya dekat. Kita lihat slide berikutnya. Kalau kita lihat, tadi mungkin sudah disampaikan banyak, tapi saya ulas di sini bahwa kalau kematian ibu kita anggap sebagai jalan, kita ada di sini. SNARS yang kita nilai. Jadi, kita adalah upaya terakhir untuk menyelamatkan nyawa ibu. Jadi, kalau jauh, ya jauh. Tapi, kalau dekat, ya dekat. Ada empat pintu yang lain. Yang satu adalah general yang harus kita perbaiki, kemudian keluarga berencana. Kalau ibunya bisa mengikuti keluarga berencana, dia akan tidak hamil dan tidak akan mati dalam kondisi hamil. Akhirnya akan turun. Kemudian, persahalan bersih dan aman dan ini yang akan kita evaluasi dalam ini masalah klasik juga. Ada empat keterlambatan, eh tiga keterlambatan yang menyebabkan ibu-ibu di Indonesia mati. Yang pertama adalah terlambat dia, tadi sudah banyak disinggung, dia tidak tahu kalau dia sakit dan dia sudah tahu kalau sakit tapi dia tidak bisa memutuskan apakah saya berangkat atau tidak. Karena kadang-kadang yang memutuskan bukan dia, bukan suaminya, tapi keluarganya. Kalau zaman JKN sekarang yang memutuskan adalah BPJS. Iya. Transport. Transport sudah jadi kendala, kita jangan lihat di Jawa, tapi kita lihat di Papua atau tempat lain geografis, kita sangat bervariasi. Yang ketiga adalah keterlambatan mendapat pertolongan di fasilitas kesehatan. Ini juga yang akan diperlambat dalam SNARS. Jadi dari tiga selet awal saja sudah kelihatan bahwa SNARS sangat berperan untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Kalau kita lihat lagi kronologis pelayanan KIA secara umum, apalagi di zaman BPJS. Sekarang kita tidak bisa terpasian langsung datang ke FKTL. Mereka harus ke FKTP dulu. Persalahinan normal pun harus di primer dulu. Tidak boleh dia langsung ke FKTL. Katanya Dr. Rina tadi, tidak dibayar. Kita di Jawa Timur tadi sudah diungkapkan oleh Bapak Ibu Dirjen tadi bahwa masa kematian ibu yang terbaik adalah masa nifas. Mungkin sama dengan daerah yang lain. Dan ini kematian yang terbanyak adalah di RSU. Kita bisa saja sombong. Oh, sudah benar. Matinya sudah di tempat yang benar. Iya kan? Matinya. Tapi jangan. Tapi pertanyaan harus dibalik. Iya kan? Kenapa? Kalau sudah sampai di rumah sakit kok mati? Harus dibalik begitu. Saya barusan kemarin AMP. Seorang Ibu Bidan tanya, Dokter saya itu sudah ngerucut, repot-repot ke rumah sakit. Ibunya baik. Bayinya baik. Indikasinya hanya arrest. Macet. Tapi kok besoknya saya didatangi suaminya. Bayi saya meninggal. Tiga hari kemudian ibunya mengikuti meninggal. Kenapa dokter? Ya. Lalu ini. Dia sudah sampai di rumah sakit. Tapi kok meninggal? Sekali lagi SNAS harus berperan di sini. Ya. Rumah sakit banyak ini. Jangan lupa di RSU sini ada rumah sakit pendidikan. Rumah sakit pendidikan. Alhamdulillah dalam SNAS sudah ada IPKP. Supervisi dan monitoring di sini. Bahwa kalau ada operasi yang sulit PPDS tidak bisa mengatasi. Supervisinya harus turun. Jangan supervisinya di rumah. PPDS-nya jaga. Supervisinya di rumah. Oh tidak bisa mengatasi konsul di rante op. Waktu gimana? Ya. Jangan sampai supervisinya di luar kota malah atau di luar negeri. ini alur. Apa yang kita harus sebagai surveyor kita lihat dalam pelayanan kegawatan maternal. Ada IRD. Sebagian besar konek ada di IRD. OK, kamar bersari, ruangan, ICU, dan CVCU. Ruangan-ruangan ini yang harus kita lihat. Kemudian kita cocokkan regulasi, dokumen, kacamata yang akan kita pakai adalah SNAS, edisi satu khususnya PROGNAS. Kemudian implementasinya apa? Observasi, wawancara, dan simulasi. Tapi PROGNAS sekali lagi tidak bisa berdiri sendiri karena di sini kita sudah lihat ada hulu dan hilir. ARK sudah ada masalah di sini. Kemudian ada HPK, AP, AP, AP. Saya kira tidak perlu membahas di sini. Kemudian saat perawatan pasien sakit, Bapak-Ibu sudah hafal semua. Saya lupa menulis di sini adalah IPKP. Karena IPKP sangat berat, terutama di rumah sakit pendidikan. Permasalahan sudah mulai untuk kegawatan maternal. Rujukan, Dr. Mulya tadi sudah memberitahu kita bahwa masalahnya pre-hospital. Memang matinya di RSU semua, tapi semuanya sebenarnya bisa dicegah di pro-hospital. ARK-nya harus kita lihat. Umpan baliknya bagaimana, rujukan baliknya, monef rujukannya bagaimana. Kemudian kita lihat tiga penyebab tadi sudah disampaikan oleh Bapak-Ibu Jain dan pembicaraan terdahulu, perdaraan, eklamsi, dan infeksi. Infeksi dan lain-lain ini saling berkejaran sekarang. Jantung, sudah mulai banyak Ibu meninggal karena jantung. kita lihat penyebab berkenan dengan respon time. Ini bisa kita lihat dengan prognas. Kemudian segala penolong persalinan. Kasus perdaraan pada maternal seharusnya dokter Ari, dokter Nono, dokter Didi sebagai SBOP pasti tahu bahwa seharusnya kasus ini harus selesai di tangan pertama. Tidak bisa kasus perdaraan dirujuk. Sekali kasus perdaraan dirujuk, dia rujukan akan menurunkan survival rate. Harus selesai di tangan pertama. Berarti skill pada kasus perdaraan sangat penting. Kita operasi perdaraan dulu, teriak-teriak minta bantuan teman kita, konsul dulu pasti makan waktu. Teman kita lagi kata-kata yang terima lagi gim atau lagi mancing. tidak bisa, kita menunggu. Harus selesai di tangan pertama. Seorang bidan menolong retensio placenta manualnya tidak kompeten juga akan kondisinya akan celeng, outcome-nya akan celeng. Tempat penanganan berkaitan dengan IGD, kamar operasi, ICU, kamar bersalin. ICU ini penting. Atau kamar operasi recovery ada beberapa rumah sakit tidak punya recovery room. Recovery room. Pasien ada satu kasus di rumah sakit pasien habis operasi kebetulan operasinya banyak antri ditaruh di kamar operasi. Semelur petugas kamar operasi biasanya yang memantau pasien pasca op adalah omlop. tapi karena ini operasinya rame, omlop ini sibuk membantu operasi operasinya yang lain. Akhirnya pasien ini terlewat. Tahu-tahu diketahui dalam kondisi shock berdarahan atunnya uteri. Nah ini pentingnya recovery room dengan monitor bedside. Penyebab kematiannya shock hipopolis preeklamsi kaitannya dengan multidisiplin. Kita sebagai surveyor harus lihat di CPPT betul enggak tulisannya ini? Apalagi di DPJP-nya menulis semua dalam 24 jam. Verifikasi dalam 24 jam. Peralatan canggih kaitannya dengan ventilator ICU. Obat-obatan. Tempat penanganan juga di kamar bersalin OK, ICU, dan IGD penyebab kematian shock septic atau multiple organ failure. Infeksi berkait dengan mohon maaf ada PPI dan PPRI yang di sini. Penggunaan antibiotinya bagaimana? Kemudian program pencegahan infeksi di rumah sakit. Tempat kejadiannya di ICU ruang perawatan. Mereka penyebab kematian adalah shock septic. Kemudian kalau kita lihat dari apa yang kita punya sebagai kacamata prognas standar 1 yaitu regulasi rumah sakit tentang pelaksanaan ponek 24 jam dan ada rencana kegiatan ponek rumah sakit. Kita lihat betul enggak pelaksananya memang 24 jam dan sanggup enggak timnya itu 24 jam per 7. Enggak mungkin tadi sudah pembicara-bicara yang lalu sudah menang. Enggak mungkin satu orang. Salah satu kolega saya sampai minta pensiun dini. Kenapa? Karena dia hanya seorang di satu kabupaten sampai bertahun-tahun. kalau dia pergi keluar mengikuti PIT sudah ada surat kaleng ke bupati. SPOG-nya meninggalkan. Sekian. Kemudian personilnya ada tim ponek ideal ada tim ponek essential. Kalau ideal ya hanya ideal semua essential 5 hanya. Satu dokter spesialis of gene satu dokter spesialis anestesi spesialis anak bidan dokter umum IGD dan barinatologi. Mohon maaf ini saya tampilkan Saiful Anwar. Kita punya tim ponek essential ideal karena kita melibatkan ke instalasi ICU ke IGD kalau kita tidak membalik kebetulan dia juga sudah lulus paripurna SNAS jadi satu terima kasih tapi ini nanti 13 kami akan diulang oleh dokter Hany Rono dan tim untuk internasional mohon doa mudah-mudahan lulus dan kita cek di selain SK tim ponek juga ada tugas pokok dan fungsi apakah sistem fungsi ini berjalan fungsi pelayanan poneknya surveillance nya kemudian berarti dia harus punya hotline Kentucky juga punya hotline ini juga harus punya hotline rumah sakit kenapa karena perujuk bisa menghubungi waktu dia menghubungi dia akan diberi saran gimana ini perarujukannya harus diperbaiki ini hotline kadang-kadang orang gak rumah salah kenapa sudah ngelpon dokter tapi kok dibilang penuh 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 terus jadi kita gak bisa merujuk kalau di saya pulang-ulang saya bilang kebetulan saya juga ketua tim ponek untuk rujukan matematik tidak boleh tolak telepon hanya untuk mengetahui rumah sakit bahwa akan merujuk tapi tetap berangkat karena kayaknya butuh ventilator ternyata setelah jadi hanya butuh penanganan alur pasien maternal di IGD pelimpahan pasien respon time seksio kurang dari 30 menit kompetensi PPA di IGD KAPER dan OK Saragawatan maternal dan transport moneng di IGD ada berbagai masalah kadang-kadang yang kita jumpai di rumah sakit olahnya seadanya sekedar alat tidak lengkap OSG-nya gak ada konsep vaku inkubator transport tidak ada bahkan lebih patah lagi bidan jaganya tidak pasien maternal datang baru ditelepon bidannya dikabar ya bidannya dikabar dokter IGD-nya tidak terlatih kegawatan maternal tidak terlatih Ponek PPG DUN juga padahal dokter IGD ini dalam Ponek sangat penting sekali untuk stabilisasi ambil nilpon dokter objir yang ada di rumah yang on call respon time operasi emergensi kita harus lihat di status jam keputusan operasi ini jam berapa di CPPT kemudian jam mulai pembiusan jam berapa standart harus kurang dari 30 menit kemudian kestersiaan darah dalam 24 jam ini sangat vital sekali harus ada darah sedia dalam 24 jam dan responnya kurang dari 1 jam darah harus sudah siap respon laboratorium bukti pelaksanaan rujuan Ponek catatan register MOU kemudian update fasilitas rumah sakit yang jadikan rujuan dan evaluasi monitor kasus-kasus yang dilujuk RSSIB dalam Ponek sekarang sudah masuk di dalam tim di dalam RSSIB analisa indikator mutu dan evaluasi kita lihat indikator mutu nasionalnya apa catatannya bagaimana kinerja Poneknya respon time laboratorium cover anestesi unit darah kamar operasi pelaporan nilai kritisnya berjalan atau tidak respon time seksio dan yang kami usulkan mungkin pada case fatality rate preeklamsi HPP dan infeksi dalam semua rumah sakit harus dilaporkan karena case fatality rate ini akan menggambarkan kinerja rumah sakit dalam menangani pasien preeklamsi HPP dan infeksi jumlah kematian Ibu di rumah sakit bukti pelaksanaan program Ponek tugas dan fungsi Ponek berjalan audit maternal perinatal ada analisa penyebab kematian analisa kelemahan dalam pelayanan dan rekomendasi perbaikan rapat rutin dengan dokumen dan wawancara pelatihan internal dan eksternal juga harus berjalan ruang pelayanan yang sesuai standar Ponek kita juga bisa melihat acuannya di buku Kemenkes tahun 2012 sampai sekarang belum diperbarui masih tahun 2012 kemudian pelatihan Ponek internal dan eksternal saya kira sudah semua memastikan bahwa pelatihan ini berjalan dan tantangannya adalah tadi sudah diungkapkan bahwa kalau sudah diberitahu mau artasi biasanya semua-semua dipercepat kalau bahasa jawanya dipupuri mendadak dipedai mendadak survei Ponek secara mendalam sebenarnya biasanya kalau saya surveyor Ponek dulu ada Ponek dalam JNPK itu kita lihat kita perlu sehari khusus untuk Ponek apakah itu diminta oleh bangsa Indonesia supaya akinya turun jadi gimana nanti keputusan dari KARS-nya atau kalau Poneknya tidak lulus ya sudah tidak lulus batal ya ya gitu ya core-nya jadi kesimpulannya standar yang sudah ditentukan dalam sudah memfasilitasi rangkaian dalam pelayanan KIA hanya tugas surveyor untuk melihat kondisi rumah sakit ini sesuai atau tidak ke depan perlu analisa mengapa standar Ponek perlu memberikan hasil aki sesuai harapan bila dalam proyeksi satu tahun dua tahun belum memberikan hasil dan dibutuhkan komitmen konsistensi tenaga kesehatan di lapangan terima kasih yang bisa disampaikan mohon maaf bila ada salah Assalamualaikum Wurma Tuhan Terima kasih Dr. Iwan Panitia Panitia mohon enam korsi di taruh di depan sambil menunggu kami berikan kesempatan masih ada satu tamu yang tidak bicara mungkin Ketua PPIB kami persidakan Ibu Emi untuk 5 menit Terima kasih Terima kasih Dr. Hany Waduh Mohon disiapkan korsi Saya sangat berterima kasih kepada Pak Toto dan tim dari KARS mengundang kami dari IBI dan juga memberikan kesempatan untuk mungkin sedikit memberikan informasi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua Pagi kebetulan saya mengikuti dari awal bagaimana kita bicara tentang penurunan kematian Ibu dan bayi Saya rasa sudah semua mengatakan ini tidak bisa dibebankan kepada satu profesi saja bahkan tidak dibebankan kepada satu sektor kesehatan saja karena faktor kematian Ibu dan bayi ini sektor yang sangat berperan dari faktor sosial lingkungan budaya dan lain sebagainya tapi tentu kita bicara dalam konteks kesehatan Bidan memang ujung tombak ini tidak bisa dipungkiri ujung tombak dalam pelayanan kesehatan Ibu dan anak kebetulan memang bidan yang ditempatkan di ujung-ujung pelosok di negara kita sehingga mereka yang paling pertama akan bertemu dengan pasien nah jadi bidan-bidan yang ada di ujung tombak ini tentu perlu dipersiapkan dengan baik persiapannya ada persiapan kompetensi dirinya sendiri individunya kemudian setelah ditempatkan dia perlu diberikan pendidikan berkelanjutan perlu diberikan supervisi dan fasilitasi jadi tidak bisa ditempatkan bidan selesai masalah tidak bisa kita harus memberdayakan mereka dengan meningkatkan kapasitas kemudian bidan juga ditempatkan di daerah-daerah seperti itu harus didukung dengan semua perangkat-perangkat kerja yang dibutuhkan tidak bisa bidan ditempatkan di satu daerah di desa tapi tidak didukung dengan alat obat dan seterusnya bahkan polese pun ini sekarang bidan masih sedang galau-galau ini polese bidan tidak boleh nolong persalinan lah saya bilang bukan jadi bidan namanya kalau tidak boleh nolong persalinan normal beralih saja profesinya jadi biduan ini mereka lagi galau-galau jadi mestinya jangan dibuat mereka ketakutan justru harus didukung dengan kebijakan-kebijakan yang ajak kemudian tadi kematian ibu sekarang di rumah sakit tapi tentu berawal dari primer nah bagaimana tadi kemampuan bidan di primer kecukupan alat sistem merujukan dan lain sebagainya ini tanggung jawab kita bersama bidan tidak bisa dibiarkan sendiri harus dibina harus ditingkatkan kapasitasnya didukung yang ada yang dibutuhkan kemudian kita bicara kalau bidan mulai dari ponet dari dasar mereka sangat berperan tim ponet tim ponet dulu kita dilatih bersama-sama dan di kebijakan ponet tadi yang saya dengar dari ibu dokter Rina juga kebetulan kami juga ikut awal-awal dengan prof. Gulardi itu tim ponet di rumah sakit itu dari awal sangat solid sekali dan memang di dalam ketentuanya IGD tadi laporan Pak Dr. Wayan tidak ada bidan di IGD tim ponet itu bidan itu mestinya ada di IGD tapi sekarang sudah tidak ada jangankan di IGD hampir di semua tempat di rumah sakit bidan sudah tidak mulai tidak ada nah ini mau dikemanakan bidannya yang di rumah sakit ini saya rasa ini perlu menjadi concern kita bersama peran bidan di rumah sakit tidak kalah pentingnya karena tidak semua dokter Objin bisa standby 24 jam di kamar VK kalau toh mungkin diwajibkan tadi 7 kali 24 jam harus standby tentu tidak di tetap ada bidan yang memantau jadi ini mohon kepada KARS juga bagaimana dalam akreditasi juga melihat keberadaan bidan melihat juga standar-standar asuhan karena bidan sudah dilengkapi dengan standar asuhan kebidanan itu sudah kami masukkan juga di KARS barangkali itu bisa menjadi penilaian juga kemudian juga revitalisasi Ponek menurut saya penting sekali yang dilatih dulu Ponek sekarang sudah pada pensiun tidak ada lagi perbaruan-perbaruan nah ini kalau kita memang tadi good atau willingness kita good will kita apalah namanya memang kita berharap untuk penurunan kematian ibu dan bayi ini semua harus di evaluasi di review kembali kebijakan-kebijakan yang kemarin sudah ada tapi ternyata tidak berjalan lagi saat ini nah kami di bidan dalam konteks tadi rumah sakit bagaimana pelayanan ibu dan bayi kami sudah punya tadi ada usul dari dokter Kirana sebaiknya ada kembali pemilihan rumah sakit sayang ibu sayang bayi ini dulu menjadi motivasi benar buat teman-teman bidan kami sudah bikin perdomannya perdoman rawat gabung dalam mendukung rumah sakit sayang ibu sayang bayi nah tapi sekarang itu sudah tidak ada lagi jadi bidan sudah ya bekerja ya bukan itu sebagai penyebab tapi motivasinya mungkin sudah mulai menurun saya rasa ini mungkin saran bu Kirana tadi perlu disambung perlu disambut ya untuk menghidupkan kembali rumah sakit sayang ibu sayang bayi kemudian tadi dokter Rina tentang bidan yang di rumah sakit yang ada di nicu ya di picu memang bidan ini orientasi atau lingkup kewenangan bidan itu ibu bayi dan balita pada kondisi normal fisiologis baik di rumah sakit maupun di primer tapi kalau di dalam konteks interprofessional collaboration dimana saja dia bisa bekerja tapi dalam konteks interprofessional konteksnya dalam dimana saja misalnya masuk di nicu atau di picu tentu harus ada sertifikasi dan itu bidan-bidan yang bekerja di sana mereka sudah senior dan punya sertifikat-sertifikat untuk itu nah jadi konteksnya disitu adalah dalam bukan sebagai penanggung jawab tapi sebagai tim dari pelayanan di nicu mungkin bukan di nicu di perinatologi bukan di nicu kalau di nicu memang bidan sangat sangat sayang kalau di nicu karena banyak hal yang bisa dilakukan di luar nicu tapi kalau di perinatologi kan bukan yang gawat-gawat banget ya Bu Rina sama ya iya iya kalau yang tidak gawat di rawat gabung kalau rawat gabung itu sudah sudah pasti itu bidan sehingga ada buku pedomannya rawat gabung ibu dan bayi yang dikeluarkan oleh dulu subdit kebidanan waktu zamannya Pak Totok di sana di Kemkes kemudian juga tadi kita bicara faktor rujukan nah ini rujukan ini kemungkinan kematian di rumah sakit karena merujuknya tidak dalam kondisi stabil atau merujuknya terlambat nah ini yang perlu kita kami selalu memberikan pembinaan terhadap anggota juga tentu saja dari puskesmas dan juga sekarang kita lihat kebijakan-kebijakan yang membuat hal ini semakin sulit untuk kita harapkan bisa secara optimal dengan kebijakan JKN misalnya pertolongan persalinan itu ada honornya ada jasanya 700 ribu kalau dirujuk itu bidan tidak dapat apa-apa dirujuk kan pasti melakukan stabilisasi pasang infus kasih obat MGS 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 tapi nanti bidan itu tidak dapat jasa apa-apa padahal dia infus itu beli sendiri tapi tidak ada yang mengganti nah ini di sistem JKN untuk kasus-kasus emergensi yang tidak selesai di tempat bidan itu tidak dihitung kecuali ada perdarahan tapi bisa ditangani dilaporkan persalinan dengan perdarahan tapi selesai di situ itu dibayar tapi kalau dirujuk itu bidannya tidak dapat apa-apa nah itu kan berarti dia keluar beli infus keluar selang infus tapi tidak bisa ditagih karena tidak selesai di nah ini mungkin sistem ini yang perlu kita perhatikan juga saya sudah sudah diskusi juga dengan BPJS BPJS maupun P2JK jadi untuk kasus-kasus rujukan ini harus ada kejelasan-kejelasannya yang merujuk pun yang sudah melakukan tindakan-tindakan perarujukan itu mestinya juga dapat jasanya nah ini sekarang itu tidak dapat kecuali dia selesai misalnya preeklamsi oh ternyata selesai di situ atau apalah yang bisa selesai di situ tadi pedarahan ternyata dia manual prasenta kemudian setelah lahir sudah berhenti pedarahannya dilaporkan itu dapat tapi kalau dirujuk memberikan obat apapun itu tidak dapat apa-apa nah jangan-jangan ini jangan-jangan bukan kenyataan ya bukan real informasi jangan-jangan mereka begitu ada kasus rujuk ini ini mungkin mungkin perlu kita perhatikan dan ini juga kami akan selalu melakukan advokasi kepada pihak-pihak terkait jadi usul saya revitalisasi Ponek penting kemudian bagaimana melakukan pembinaan kepada bidan-bidan baik mulai dari primer, sekunder maupun tersier kemudian yang ketiga kita hidupkan kembali rumah sakit sayang ibu sayang bayi dan seterusnya mungkin perbentuk tadi ada usulan-usulan juga dibuat kohite penurunan Aki dan AKB sehingga nanti leading sektornya di kabupaten siapa? Ada salah satu dokter of gene nanti ada timnya siapa aja masing-masing komunikasi mungkin setiap bulan bisa bertemu mendiskusikan apa yang terjadi apa yang harus kita perbaiki saya rasa ini dibuat secara nasional nanti juga di tingkat provinsi maupun di kabupaten kota juga perlu disitu ada perawat ada bidan ada dokter umum ada dokter objin dokter anak saya rasa dulu waktu saya dokter Ari juga ikut waktu kita ke Bangkok ya dengan dokter Nur Dadi juga dulu itu kita kan disarankan membuat tim nasional pokja atau komite apa namanya untuk penurunan kematian ibu dan kematian bayi apakah tim atau pokja dulu namanya tapi sampai sekarang belum ya walaupun di KEMKES setiap saat selalu memperbarui kebijakan-kebijakan tapi menurut saya tim ini perlu supaya tadi rasa memilikinya tadi ownershipnya kita terhadap masalah ini mungkin akan lebih tinggi apabila kita ada di dalam tim tersebut terima kasih dokter Hany terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami persilahkan ke enam pembicaraan untuk duduk ke depan kami persilahkan yang ingin bertanya dari webinar mungkin ada yang mau bertanya tolong di silakan silakan duduk di depan dokter aman dokter Hita dokter Didi dari indra bisa dilihat dari webinan ada yang mau bertanya kalau yang dari ruangan sini ada yang mau bertanya silakan di belakang yang satu dari Papua ada lagi dari webinar kami persilahkan dari dok dari Inpapua dulu ya dari dari Wahidin satu ada yang mau bertanya dari UNPAD eh dari UNPAD dari RSAS ada Malik ada Sajito bisa masuk ya coba-coba bisa mulai dokter Wahidin ya silakan dokter Wahidin dokter Kaling suaranya belum keluar dari rumah sakit Wahidin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya terima kasih dok saya cuma berbagi pengalaman saja saya ingin bertanya saya ingin saya ingin beritakan bahwa dalam ya silakan dalam pelaksanaan Ponek beberapa kali di rumah sakit kami kami senantiasa ditanya tentang laporan Ponek laporan Ponek itu kami buat seperti yang tadi sudah dibaparkan dari Malang ya sepertinya saya lihat dari rumah sakit Saiful Anwar itu kemudian ditanyakan dikirimkan kemana laporan kami tersebut dan bagaimana tindak selanjutnya jadi kalau dilihat dari sisi MDG biasanya kan ada ada tiga ada TV ada tur perpukannya dan kemudian setelah itu ada hilang Bu Halo ya silakan sistem ya sistem pelaporannya itu tidak kurang jelas dok maksudnya kirimnya kemana dan kemudian monitor siap suaranya hilang lagi dok pertanyaan ditujukan kepada siapa kepada dokter Iwan dokter Iwa untuk di sini jumlah dan retrouver di sini di sini iوا suaranya tidak terdengar mohon maaf ya mungkin sudah bisa ditangkap ininya siapa yang akan menjawab mungkin dari dokter Nonen atau dikumpulkan dulu ya silahkan dok dari Papua masih ada yang lain terima kasih kami hanya bertanya atau memberi gambaran kepada ketua IBI bahwa sebenarnya bidan sangat diperlukan terutama di tempat kami bahkan sampai istri bupati banyak bidan kepala dinas banyak bidan sampai di daerah pelosok jadi maksudnya jangan kecil hati di kita masih banyak karena tidak ada dokter pun bidan ada mungkin itu sebagai masukan terima kasih terima kasih masih ada yang lain dari ada malik ada malik ada yang bertanya ya terima kasih silahkan dari ada malik siap silahkan baik dari ada malik bertanya bahwa pilar pertama motherhood untuk menurunkan angka kematian adalah keluarga berencana tetapi program keluarga berencana ini tidak ditanggung oleh BPJS bagaimana bagaimana agar program KB ini bisa menjadi tanggungan BPJS terima kasih masih ada yang lain masih ada yang lain Fogi ini saya berikan apresiasi sebagai rumah sakit pendudukan nasional karena ternyata bisa menggait OBSOS jadi terima kasih OBSOS dikatakan sebagai penjaga klinis dan sebagainya dan dari 200 OBSOS yang ada di Indonesia 60 sudah menjadi surveyor jadi barangkali itu hal-hal baik yang nantinya bisa membantu banyak sekali dalam penurunan AKI dan AKB kalau kita lihat di Indonesia ini segala usaha sudah banyak strategi juga sudah disampaikan kemudian juga beberapa usulat saya terima kasih dengan alternatif dari Fogi yaitu adanya penurutan nasional penurunan AKI ini mungkin salah satu pendekatan-pendekatan lain yang barang bagaimana caranya kita menurunkan AKI karena di beberapa bicara susah sekali turun dari panen-panen yang kalau kita lihat kan berarti 3.800 Ojin 2.000 ada di Bungjawa itu susah sekali untuk turun jadi usulan untuk komite nasional penurunan AKI menurut saya penurunkan oleh tingkat atas terima kasih masih ada yang lain belum ada yang lain kami persilahkan siapa yang mau menjawab dulu dari ketua Pogit baik terima kasih mungkin saya menjawab yang tadi pertama soal KB itu ya tadi memang benar sekali bahwa KB ini bukannya belum masuk BBJS karena memang di pemerintah berkesan antara BKKBN antara KEMKES antara BBJS semua mesti program masing-masing saat ini memang yang baru dibiayai KB itu misalnya kalau pasang kasih pil suntik itu ada pasang spiral sal ada biayanya tapi memang kita sangat ini sangat prihatin karena kalau KB pas kasalin misalkan kayak gitu ya pada tuh hal yang penting itu belum ada pembiayaan tapi kan intinya kita bukan soal ngomong soal pembiayaannya tapi emang ada hal-hal yang dirasa sangat perlu untuk kita avokasi seperti contohnya tadi kemarin saya bilang bahwa kalau orang habis bersalin misalnya anaknya sudah lima atau dia lebih tinggi besoknya kita tawarkan klaim KB dengan biaya-biayanya dan memang padahal itu untuk untuk setelah lagi kan perlu effort tersendiri dan pasti perlu anastasi, perlu orang operasi jadi ya mungkin ini juga PR kami dari profesi untuk segera memberikan advokasi juga memberikan masukan pada B2JK dari KMKES maupun pada BBJS sendiri yang kedua tentang komite terima kasih dok Insya Allah ini juga akan menjadi PR saya sebagai ketua POGI yang baru kami kemarin sih sudah mencoba dan memang sudah dari tahun lalu sudah ada janji dari Prof Nilamuluk dengan untuk mendorong KMKES juga membuat aki ini dan kemarin kami juga fogi sudah sounding juga ke salah satunya ke staff khusus Bapak Presiden ke Pak Muldoko kami juga hadir untuk sampaikan memang ini perlu terima kasih untuk sampaikan dan Insya Allah selanjutnya kami akan juga akan mengajak para teman-teman sekalian untuk kita hadir dan Insya Allah dalam ini KARS juga bisa mendorong untuk kita bersama-sama mempunyai komite penurunan aki ini karena secara-cara saya tahu sendiri dokter Dini Dorodian itu kawan-kawan yang sangat konsen dalam menolong akam dan Ibu dan terima kasih sekali atas susulan ini terima kasih mungkin dokter Nono ada terima kasih dari rumah sakit Dr. Wahidin tadi tentang bukan pertanyaan sebenarnya komentar tapi itu juga terjadi di kita bahwa Ponek itu adalah program nasional dari sejak dulu jadi Dinas Kesehatan juga minta laporan Kemenkes juga minta laporan masing-masing punya format sendiri ya akhirnya kita sekarang laporan ini kita kirim ke Evapor nah nanti surat surat-surat yang keluar dari rumah sakit harus melalui satu jalur yaitu Evapor dengan diketahui oleh Direktur nah nanti terserah di sana mau apa-apa tapi tim Ponek hanya sampai Evapor tidak keluar pertanggung jawabnya yang penting dalam seminar sini kalau mohon koreksi dari surveyor yang lain bahwa laporan itu ada dianalisa dimonitoring dan dievaluasi siklus PDCA nya harus ada di situ terima kasih kalau masih ada yang mau bertanya dari webinar kalau ya silahkan kenapa saat ini kalau gak care ya terhadap aku pun gak care kalian gak ada yang nanya gak ada yang nanya jadi kalau cucu-cucu anak kalian itu siapa yang ngurus yang ngurus yang ngurus yang ngurus yang orang terima kasih ya heran saya bukan saya gak mau saya gak mau kalian yang salah kalian yang salah kalian gak ngerti iya iya kita gak akan ngelamar dong terima kasih sekali ya bidan masih dibutuhkan ya pastilah bagaimana tidak ya kita lihat data-data riskes das pelayanan kesehatan ibu bayi dan balita itu sebagian besar hampir 70% dilakukan oleh bidan yang perlu kita lakukan sekarang ini bagaimana kita membina bidan-bidan yang sudah ada ini meningkatkan kapasitasnya melakukan monitoring evaluasi supervisi memberikan pelatihan itu yang penting 76% KB diberikan oleh bidan 87% ibu hamil ANC dilakukan oleh bidan ya jadi bidan-bidan ini harus diperkuat kemudian juga saya informasikan barangkali untuk KARS juga bahwa di rumah sakit di rumah sakit rumah sakit itu sejujurnya bidan-bidan itu sangat dibutuhkan terutama kita komit untuk ada ponek ponek itu kalau gak ada bidan bukan ponek namanya karena sudah ada definisi rumah sakit ponek itu adalah ada bidan ada perawat ada dokter dan lain sebagainya kemudian bidan-bidan ini sekarang juga kami Alhamdulillah sudah ada bidan profesi dok jadi bidan pada pendidikan profesi sudah ada mulai 2008 sebetulnya tapi baru di tiga universitas di Erlangga Brawijaya dan Andala sekarang sudah ada di 20 institusi atau perguruan tinggi jadi untuk di rumah sakit ibu Rina barangkali bidan-bidan yang pada level lulusan profesi ini bisa diberikan pelatihan-pelatihan berkaitan dengan kesehatan bayi dan balita jadi itu informasi tambahan dari saya untuk rumah sakit mohon ini dari apa rumah sakit-rumah sakit yang ada di webinar ini juga dari beberapa rumah sakit formasi bidan di rumah sakit itu sekarang boleh dikatakan sangat kecil sekali bahkan yang pensiun pun tidak tidak diganti nah ini yang harus kita saya selaku ketua ibi saya mohon supaya bidan-bidan di rumah sakit ini tetap dibutuhkan dan kita sudah tahu tadi bicara ponek kalau tidak ada bidan tidak ponek namanya terima kasih mungkin sebagai penutup ya silahkan saya sedikit tambahan aja komentar dari Bandung dokter 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 dok saya kan memang komite nasional ini sangat dibutuhkan untuk kekempatan ibu tapi ya kalau saya kalau boleh nih dok mohon dari Bandung dulu bisa membuatkan contoh mungkin jadi kalau kita nunggu negara mungkin masih lama tapi saya akan tetap pasti karena saya tahu di Bandung ini kan ada jagoan-jagoan ini ada dokter Dini ada dokter Dian ada dokter juga dari sana ya ya buatlah dengan Bapak Gubernur menjadi komite nasional mungkin di Jawa Barat karena Jawa Barat memang paling tinggi kan kayak terus terang di Jawa Tengah Jawa Tengah itu menggandeng istrinya Pak Ganjar untuk menjadi ada program yang nginceng wong meteng lah gitu nah kita berharap di Jawa Barat ini ya sama tahu ini juga menjadi role model untuk kami mendorong juga ke pemerintah pusat jadi kita dorong dari Jawa Barat terima kasih dok ya terima kasih ini tim rumah sakit dokter Niko mau ada pertanyaan dokter Niko mau ada pertanyaan terima kasih 24 jam utuh dan sebagainya dan sebagainya nah jadi ada dua dua hal yang ingin saya sampaikan pertama jadi yang pertama adalah bahwa kita tentu sudah sangat paham kelulusan itu ada gradasi semua sudah tahu dasar media utama dan paripurna mengapa ada gradasi ini ini itu sebenarnya adalah misi atau yang diamanatkan oleh Undang-Undang 44 29 tentang rumah sakit pasal 40 ayat yang pertama ayat yang pertama mendefinisikan agritasi adalah upaya peningkatan mutu tapi kalau kita baca secara cermat itu adalah misi nah harus menganggap ini misi diterjemahkan menjadi kelulusan ini pada paripurna atau bab yang lulus kita sangat paham itu nilainya adalah 80% sehingga masih ada 20% yang partially met atau not met nah maka tidak bisa dijamin kalau lulus paripurna ini harus lulus gitu ya nah tetapi pandangan ini harapan ini sudah ditampung oleh KARS kami akan mengembangkan pada edisi berikutnya apa yang disebut core jadi nanti ada standar-standar EP yang di beri label core dan itu harus puluh kemudian yang kedua untuk Tua Idai proses rekrutmen survei itu adalah terbuka sehingga fakta yang ada sekarang yang melamar itu berbagi spesialis tetapi spesialis anak minim sekali laparannya itu fakta sekian oh iya makanya mungkin salah kita koneksinya kurang kuat ya mudah-mudahan ini jadi pendahuluan agar agar kita menjadi lebih dekat secara profesi terima kasih kami persilahkan Bapak Direktur Eksekutif kami untuk menyimpulkan webinar kali ini yang pertama sudah sangat bersemangat tidak ada yang ngantok dan saya melihat banyak sekali hal-hal positif yang didapatkan tujuan dari webinar tadi sudah kita sampaikan bahwa supaya dengan webinar ini bisa menjangkau daerah-daerah yang jauh-jauh dengan kos yang lebih efektif tetapi bahwa di samping itu tujuan webinar ini adalah bagaimana kemudian para profesi di dalam perumah sakitan ini bisa berperan di dalam akreditasi karena dahulu itu ada semacam persepsi bahwa akreditasi itu urusannya manajemen nah sekarang tidak sangat berubah karena kita melihat peran para profesi di dalam rumah sakit itu menjadi sangat besar dan ini kita melihat bahwa surveyor ini bukan hanya manajemen saja tapi ada medis dan ada keperawatan bahkan kita mulai merekrut juga surveyor dari apotekar dan juga mungkin keter paru juga bisa terlibat keterlibat langsung jadi keterlibat 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 1.1 yang akan diberlakukan tahun 2020 dan sudah mulai disusun sejak tahun ini, jadi kita menyusun untuk poin 1.1 itu tahun ini sudah sebagian sudah siap, plus setengah tahun ke depan, karena akan dilaunching pada pitselnas yang kelima tahun 2019 dan diberlakukan Januari 2020 nah, terinspirasi dari webinar kali ini kita akan menyusun pelayanan, tadi dokter Rina Wadid menyampaikan penanganan emergensi pediatri perlu standar yang jelas, sehingga ini tugas dari dokter Nikos, selaku ketua divisi riset and development itu untuk menyusun survei terfokus untuk pelayanan biju-nicu, jadi kalau sebuah rumah sakit mau membuka itu biju-nicu mesti nanti ada standar-standar yang harus dia penuhin, termasuk juga menurut saya juga rumah sakit, kalau sudah menyebut rumah sakit ibu-anak itu harus dipenuhin, nah nanti saya kira kita akan mengajak ide untuk menyusun ini survei terfokus untuk pelayanan biju-nicu dan juga kalau diperlukan juga bagaimana agar tadi survei terfokus untuk sebuah rumah sakit kalau mau naik ke internasional juga mesti apakah diperlukan poneknya mesti 24 jam atau bagaimana nanti kita rumuskan bersama-sama tetapi saya melihat sangat banyak hal-hal positif untuk webinar kali ini Bapak Ibu mohon terima kasih dan tepuk tangan untuk semua pembicara-pembicara yang selamatkan waktu selama waktu hari ini dan semoga webinar bermanfaat dan kita akan lakukan secara berkasih nampungan sekali lagi terima kasih kepada seluruhnya hadirin semuanya yang hadir di sini maupun dari rumah sakit-rumah sakit yang baik yang berhasil terkonek maupun yang tidak dan juga seluruh teman-teman dari surveiur semoga bermanfaat bila hitaufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih tepuk tangan mungkin kita tunjukkan dengan foto bersama Pak Dr. Niko Dr. Luwi Arsih Dr. Ayy Dr. Rahma Dr. Joni mohon ke depan terima kasih 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 terima kasih